Meskipun pihak lain hanya mengajukan satu pertanyaan, Mouji tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran setelah dia tidak menerima kabar apapun dari Mouji. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dia hanyalah seekor semut yang duduk di aula utama, dan dia tidak memiliki cukup kristal dewa. Selama dia menawar sesuatu, dia pasti akan menjadi sasaran. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus bertindak pada saat yang tepat. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah satu tong ekstrak herba dewa tier 5. Ekstrak ini dimurnikan dari berbagai jenis herba dewa tier 5. Telah diverifikasi bahwa ekstrak ini sangat berguna untuk menanam beras green dew. Ada kemungkinan besar beras green dew akan menjadi bermutu tinggi. Tawaran awal adalah 350 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 10 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Saat dia mendengar Nizijian mengumumkan ekstrak ramuan dewa, Mouji tahu bahwa inilah barang yang benar-benar dibutuhkan Akademi Pembelajaran Nirvana. Ia yakin bahwa satu tong sari ramuan dewa ini pasti akan menarik minat banyak orang untuk memperebutkannya. Memang, dalam waktu singkat, harga satu barel sari tanaman dewa ini mencapai 500 ribu. Namun, harga tersebut tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti karena terus meningkat. Akhirnya, satu tong cairan obat ini dibeli dengan harga 1,03 juta. Setelah Mouji membeli setetes air peluang itu, dia tidak menawar apapun lagi. Pertama, dia tidak memiliki kristal dewa. Kedua, dia telah menarik perhatian orang lain. Setelah menunggu setengah hari, Mouji akhirnya mendengar suara yang paling ingin didengarnya. Setelah menawar selama lebih dari sehari, suara Nizijian masih jernih dan merdu, barang lelang ini disebut Baja Dewa Tanpa Akar. Saya percaya bahwa sebagai seorang kultifator benua dewa, hanya sedikit orang yang tidak mengetahui Baja Dewa Tanpa Akar. Sebelumnya, sebelum dunia dewa terpecah, Baja Dewa Tanpa Akar adalah salah satu dari lima material hautian. Bahkan jika dibandingkan dengan material siantian, Baja Dewa Tanpa Akar tidak lebih lemah. Baja Dewa Tanpa Akar merupakan salah satu dari sedikit harta karun yang dapat digunakan untuk menempah harta karun ajaib. Saat Nizijian mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan batu logam hitam selebar dua kaki mendarat di meja lelang diok putih. Hampir di saat yang sama ketika batu logam ini mendarat di meja pelelangan, Mouji mengirimkan keinginan spiritualnya. Seperti dugaannya, Baja Dewa Tanpa Akar ini tidak memiliki segel apapun. Kehendak spiritualnya sama sekali tidak mampu menembusnya. Setelah semua orang mengamatinya, Nizijian melambaikan tangannya dan menyimpan Baja Dewa Tanpa Akar ke dalam kotak diok besar. Baja Dewa Tanpa Akar adalah harta karun yang tidak lebih lemah dari material siantian. Tawaran awal adalah lima juta kristal dewa bermutu tinggi. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari seratus ribu kristal dewa bermutu tinggi. Mouji menghirup udara dingin. Harga ini tidak hanya tinggi, tapi sangat tinggi. Mouji menghirup udara dingin. Harga ini tidak hanya tinggi, tapi sangat tinggi. 6 juta kristal dewa bermutu tinggi. 6.500.000 kristal dewa bermutu tinggi. 7 juta kristal dewa bermutu tinggi. Harga pada layar penawaran melonjak dengan sangat cepat dan segera melampaui 10 juta. Mouji terdiam. Dia tidak tahu apakah pasir daunirvana emasnya dapat ditukar dengan Baja Dewa Tanpa Akar. Jika pasir emas nirvana daun tidak bisa ditukar dengan Baja Dewa Tanpa Akar, maka dia hanya bisa menukarnya dengan manik asalnya. Baik itu manik asal petir maupun manik asal kegelapan, Mouji tidak ingin menukarnya. Ketika harganya mencapai 12 juta kristal dewa bermutu tinggi, harganya terus naik. Meskipun kenaikannya agak lambat, kenaikannya semakin besar. Mouji langsung menyebutkan harga 1 pasir daunirvana emas, lalu meletakkan pasir daunirvana emas di layar. Belajar dari pelajaran sebelumnya tentang buah daun transformasi, Mouji menambahkan tanda kurung di belakang pasir daunirvana emas untuk menunjukkan bahwa ada syarat lain. Ia membutuhkan sekumpulan ramuan dewa tingkat 5, dan jumlahnya harus sama dengan miliknya. Karena Mouji tidak tahu berapa nilai pasir emas nirvana daun, dia tidak dapat menuliskan jumlah pastinya. Jika harga ini diabaikan oleh juru lelang, maka tidak masalah. Dia akan terus menawar dan menghapus syarat tersebut. Pada saat berikutnya, tawaran pasir emas nirvana daun muncul di layar. Mouji sedikit khawatir. Ini adalah kerugian karena tidak mengetahui harganya. Saat pasir daunirvana emas muncul di layar, Mouji mendengar serangkaian desahan. Pasir daunirvana emas. Pasir nirvana daun sebenarnya berwarna emas. Jika Mouji mengeluarkan buah daun transformasi untuk ditukar dengan air peluang hanya membuat Nizijian terkejut, maka Mouji mengeluarkan pasir daunirvana emas yang legendaris benar-benar mengejutkan Nizijian. Sebagai seorang diaken Serikat Pekerja, pemahaman Nizijian tentang pasir nirvana daun jauh lebih dalam daripada Dewa Raja Jubah Hijau. Ini karena dia bekerja di bidang ini. Jika dia bahkan belum pernah mendengar tentang pasir emas nirvana daun, maka dia tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Dia tahu lebih dari siapapun betapa langkanya pasir emas nirvana daun. Ini karena pasir emas nirvana daun tidak mungkin muncul di jalur lautan jernih. Dengan kata lain, jika seseorang ingin memperoleh pasir emas nirvana daun, mereka harus mencarinya setelah jalur lautan jernih menghilang. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan dapat menemukan pasir emas nirvana daun. Demikian pula, seluruh pelelangan dikejutkan oleh pasir emas nirvana daun milik Mouji. Saat Mouji mengeluarkan pasir emas nirvana daun, dia menjadi pusat perhatian semua orang. Saat ini, tawaran Ruthless Godsteel telah mencapai 15 juta. Namun, harganya tidak naik. Berdasarkan harga baja dewa tanpa akar, harganya pasti tidak akan berhenti pada 15 juta kristal dewa bermutu tinggi. Alasannya adalah karena Mouji mengeluarkan pasir emas nirvana daun, yang menyebabkan harganya berhenti naik. Meskipun harga pasir daun nirvana emas belum dievaluasi, semua orang di sini tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi pasir daun nirvana emas untuk mencapai posisi tertinggi. Sahabat daun ini, aku bersedia membantumu menawar baja dewa tanpa akar. Pada saat yang sama, aku akan memberimu urat spiritual dewa bermutu tinggi dan 10 juta kristal dewa bermutu tinggi. Yang kuinginkan hanyalah pasir daun nirvana emas milikmu. Bagaimana? Suara yang agak serak terdengar di telinga Mouji. Segel di Aula Lelang tidak mengisolasi suara. Mouji berseru dalam hatinya. Pasir emas nirvana daun ternyata sangat berharga. Sebelum Mouji sempat menjawab, harga pasir emas nirvana daun sudah dievaluasi. Harganya melonjak ke posisi pertama. Teman daun itu, serikat pedagang tetes embunku tidak mengizinkan transaksi pribadi. Pertama kali adalah peringatan. Kedua kalinya, kami akan memintamu meninggalkan Aula Lelang. Sebuah suara dingin terdengar. Suara serak itu tidak muncul lagi. Mouji tidak keberatan. Bahkan jika rumah lelang mengizinkannya untuk berdagang secara pribadi dengan pihak lain, dia tidak akan setuju. Untuk bertransaksi dengan balai lelang, selama ia menaruh barangnya di sini, barang tersebut akan dikirim ke balai lelang. Kemudian, barang yang diinginkannya akan muncul tepat di depannya. Ini adalah metode yang paling aman dan paling dapat diandalkan. Untuk berdagang secara pribadi dengan orang lain, itu adalah perdagangan tatap muka. Bahkan jika dia ditawari 100 juta kristal dewa, dia tetap tidak akan setuju. Dengan kultivasinya yang terbatas, hak apa yang dia miliki untuk berdagang dengan orang lain. Dia bahkan tidak berani melelang pasir emas Nirvana Dao. Tidak ada seorang pun di balai lelang yang melanjutkan penawaran. Pasir emas Nirvana Dao sudah muncul, jadi bagaimana mungkin ada yang menaikkan harganya? Naikkan harga 100 juta. Bahkan jika Anda menaikkan harga hingga 100 juta, balai lelang mungkin tidak akan membiarkan Anda mengambil posisi pertama. Posisi pertama mungkin tetap pasir emas Nirvana Dao. Nizijian akhirnya kembali tenang. Namun, suaranya masih sedikit gelisah, Serikat Pedagang Tetes Embunku bersedia menggunakan baja dewa tanpa akar untuk ditukar dengan pasir Dao Nirvana Emas. Pada saat yang sama, kami bersedia mengeluarkan 700 batang berbagai ramuan dewa tingkat menengah tingkat 5. Bolehkah aku bertanya kepada sahabat Dao ini apa pendapatmu? 700 batang ramuan dewa tingkat 5 tingkat menengah. Mouji sangat gembira. Ia berpikir dalam hati bahwa ia beruntung karena menambahkan syarat. Kalau tidak, di mana ia akan menemukan ratusan ramuan dewa tingkat 5 ini. Terlebih lagi, ketika Mouji mendengar kondisi pihak lain, dia tahu bahwa jika dia menaikkan harga, rumah lelang akan terus menaikkan harga untuknya. Mouji tidak ingin menaikkan harganya lagi. Dia hanya mengubah suaranya dan berkata, saya setuju. Karena barang ini cukup berharga, saya harap balai lelang yang terhormat dapat mengirim seseorang ke lokasi saya untuk menukarkannya. Nizi Jian tidak ragu untuk menyetujui permintaan Mouji. Permintaan Mouji sangat sah. Permintaan Mouji sangat masuk akal. Jika barang sepenting itu tidak dipertukarkan secara langsung, bagaimana mungkin seseorang bisa merasa tenang? Ola itu penuh dengan diskusi. Pasir emas Nirvana Dao, ini adalah benda legendaris. Sekarang, benda itu benar-benar muncul. Kalau mereka tahu rumah lelang itu punya pasir daunirwan emas, pasti banyak ahli Raja Dewa yang datang. Tak lama kemudian, seorang kultifator laki-laki tahap Raja Dewa memasuki lokasi Mouji. Ketika dia melihat riak daun Mouji tidak terlihat, dia bisa tahu bahwa Mouji adalah seorang kultifator tanpa bakat. Senyum profesionalnya langsung membeku. Sejak kapan orang seperti itu mendapatkan pasir emas Nirvana Dao? Mouji dengan santai memasang penghalang kedap suara. Dia berdiri dan mengepalkan tinjunya sebelum berkata, Karena aku mengeluarkan pasir emas Nirvana Dao, aku khawatir seseorang akan mengejarku. Jadi, saya harap setelah pertukaran itu, saya bisa segera pergi. Anda bisa tetap di tempat saya dan menggantikan saya. Bagaimana? Menurut rencana awal Mouji, ia bersiap untuk kembali ke rumah peristirahatan kecilnya dan meletakkan boneka yang telah ia buat di rumah peristirahatan itu. Kemudian, ia akan mengirimkan energinya sendiri dan membuat batasan. Kemudian, dia akan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk meninggalkan Dew Dropgat City. Namun karena nilai pasir emas Nirvana Dao terlalu tinggi nilainya, dia berubah pikiran dan segera pergi. Terlebih lagi, dia yakin jika dia mengeluarkan pasir emas Nirvana Dao dan mengajukan permintaan ini, rumah lelang tersebut akan menyetujuinya. Dewa-dewa langsung bereaksi dan mengirimkan transmisi suara, izinkan aku bertanya. Dalam beberapa saat, Dewa Raja ini mengirimkan pesan kembali kepada Mouji, baiklah. Setelah kita bertukar pikiran, kau bisa memakai pakaian ku dan pergi. Aku akan menunggu di sini selama dua jam. Terima kasih banyak. Mouji langsung mengeluarkan pasir emas Nirvana Dao. Raja Dewa ini juga menyerahkan baja Dewa tanpa akar dan 700 ramuan Dewa tingkat 5 kepada Mouji. Mouji memeriksanya sebentar dan memastikan bahwa itu adalah baja Dewa tanpa akar. Bagi rumah pedagang dan kian, 700 batang ramuan Dewa tingkat 5 ini dianggap sangat berlimpah. Pada dasarnya, semuanya adalah ramuan Dewa yang berguna, tidak ada sampah. Setelah pertukaran, Raja Dewa ini segera mengirimkan pasir daun Nirvana emas. Hanya dalam waktu dua tarikan napas, dia menerima balasan. Setelah itu, dia segera melepas pakaiannya dan menyerahkannya kepada Mouji. Mouji awalnya menyamar. Setelah mengenakan pakaian Dewa Raja ini, ia dengan mudah mengubah penampilannya. Setelah itu, ia berjalan keluar dari pintu samping rumah lelang. Begitu dia meninggalkan rumah lelang, Mouji menggunakan teleportasi anginnya untuk pergi. Dia juga takut pada Dewdrop Merchant House. 982 Lelang Dewdrop Merchant Union masih berlangsung. Di ruangan paling mewah Dewdrop Merchant Union, seorang pria parubaya berkulit putih sedang duduk. Di depannya berdiri dua orang kultifator laki-laki. Salah satunya adalah Diaken Dewa Raja yang pernah berdagang dengan Mouji sebelumnya, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua bungkup dan tidak berjanggut. Ketua Serikat, orang itu telah meninggalkan kota pedagang Tetesan Embun. Selain itu, dia menguasai seni sakral melarikan diri tingkat atas. Setelah dia melarikan diri, tidak ada reak spasial sama sekali. Saya menduga itu ada hubungannya dengan teknik melarikan diri lima elemen. Itu bisa jadi teknik melarikan diri dari bumi. Yang berbicara adalah kultifator Raja Dewa. Lelaki tua tanpa janggut itu juga berkata, aku bisa merasakan arah dari Baja Dewa tanpa akar. Saat ini, Baja itu meninggalkan kota pedagang Tetesan Embun dengan kecepatan yang sangat cepat. Ria Parubaya berkulit putih itu membuka matanya dan tersenyum tipis, si kecil ini tidak buruk. Dia benar-benar menguasai teknik melarikan diri tingkat atas. Saat dia sampai di tujuannya, kita akan menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu. Eh, lelaki tua tanpa janggut itu tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, ia berseru kaget. Apa yang terjadi? Ria Parubaya yang dipanggil Kepala Serikat itu bertanya dengan tergesa-gesa. Jejak Dewa Baja tanpa akar telah menghilang. Aku tidak bisa lagi merasakan lokasi orang itu. Wajah lelaki tua itu sangat jelek. Jejaknya adalah sesuatu yang bahkan Raja Dewa tidak akan dapat menghapusnya dalam waktu singkat. Namun sekarang, jejak itu disembunyikan dengan santai oleh seekor semut yang tidak dikenal. Wajah Kultifator Dewa Raja juga berubah ketakutan. Dia membungkuk dan berkata, Ketua Serikat, aku meninggalkan jejak di pakaianku di suatu tempat. Aku curiga dia melepas pakaiannya dan membuangnya. Aku akan pergi melihatnya. Kepala Serikat melambaikan tangannya, lupakan saja. Karena dia sudah memikirkan hal ini, tidak ada gunanya kau mengikutinya. Masalah ini hanya kebetulan. Tidak perlu terus-terusan diperhatikan. Iya, orang tua itu dan Raja Dewa menghela nafas lega. Dew Drop Merchant Union adalah Serikat Pedagang yang sangat baik. Alasan mengapa mereka meninggalkan keinginan spiritual mereka pada harta yang mereka tawar bukanlah karena mereka ingin mendapatkan barang itu kembali. Sebaliknya, mereka ingin tahu kemana barang-barang yang mereka jual pergi. Selain itu, hanya barang-barang dengan kualitas terbaik yang layak mereka beli. Baja Dewa Tanpa Akar milik Mowuji adalah barang bermutu tinggi. Sekarang setelah jejak pada Baja Dewa Tanpa Akar telah dihapus, Serikat Pedagang Tetesan Embun pasti tidak akan menyelidiki atau melanjutkan masalah tersebut. Karena masalah ini merupakan kesalahan dari Serikat Pedagang Dew Drop, maka tanda pertama dapat dikatakan telah ditinggalkan oleh Serikat Pedagang tanpa mereka ketahui. Kalau mereka mengirim orang untuk menyelidiki karena ada masalah dengan jejaknya, maka Dew Drop Merchant Guild tidak akan bisa mencapai titik ini. Kamar dagang yang menjual barang secara terbuka dan bertindak secara rahasia, tidak peduli seberapa rahasianya, akan ketahuan setelah waktu yang lama. Bahkan tempat seperti rumah dagang dan kian tidak berani mengambil keuntungan dari Mowuji secara terbuka. Mereka hanya bisa melakukannya di celah-celah aturan. Mowuji tidak tahu berapa kali dia telah ditandai, atau berapa kali dia dikejar. Bahkan seorang Raja Dewa tidak akan mampu mengejarnya melalui jejak kekuatan spiritual. Setelah meninggalkan kota Dewa Tetesan Embun, Mowuji menggunakan teleportasi angin tiga kali sebelum membuang pakaiannya. Pada saat yang sama, ia membuang semua barang yang diperolehnya dari pelelangan ke dunia abadi miliknya. Setelah dua jam melakukan teleportasi angin terus-menerus, Mowuji memasuki dunia kekalnya dan menghabiskan setengah hari memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah ada jejak. Setelah memastikan tidak ada bekas, dia membakar semua pakaiannya, berganti ke pakaian bersih, dan berbalik untuk kembali ke kota Hai Firmamen. Dua hari kemudian, Mowuji dengan mudah kembali ke klinik penyembuhannya. Saat dia kembali ke klinik, Mowuji memasuki lantai dua dan memulai kultivasinya yang terpencil untuk mempelajari cara meramu pil Dewa tingkat lima. Sekarang hati cendekiawannya telah berkembang menjadi api Dewa tingkat tiga, memang jauh lebih baik baginya untuk meramu pil Dewa tingkat lima. Namun, setelah setengah bulan, Mowuji masih belum dapat meramu satu tumpuk pil Dewa. Terlebih lagi, Mowuji telah menghabiskan setengahnya dari ribuan ramuan Dewa. Mowuji tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Itu bukan masalah dengan daupilnya, juga bukan masalah dengan tumpuk pil dan apinya. Alasan utamanya adalah karena kultivasinya masih sedikit kurang. Dia hanya berada di tahap Dewa baru lahir dan dia ingin meramu pil Dewa tingkat lima. Alasan utama lainnya adalah hukum langit dan bumi di benua Dewa lemah. Di benua Dewa, sudah sangat sulit untuk maju ke tahap Raja Dewa, apalagi Dewa baru seperti Mowuji yang ingin meramu pil Dewa tingkat lima. Setelah menghabiskan beberapa ratus ramuan Dewa tingkat lima, Mowuji melambat. Teknik fana abadi miliknya pada awalnya paling cocok untuk meramu pil dan menempa peralatan. Dia pada dasarnya telah menyempurnakan semua yang perlu dilakukan untuk meramu pil Dewa tingkat lima. Hanya ketika dia memadatkan hukum daupil, dia akan menemui masalah. Setiap kali dia hendak meramu pil, dia akan selalu kekurangan sedikit itu. Kalau saja kultivasinya berada di tahap Dewa Surgawi, dia mungkin sudah berhasil sejak lama. Mowuji berubah untuk meramu sejumlah pil Dewa tingkat lima setiap hari. Setiap kali ia meramu pil, ia tidak berusaha untuk berhasil. Ia hanya berusaha untuk menangkap setiap detail dari proses meramu pil. Jika orang lain, bahkan jika itu adalah sekte kelas atas, mereka mungkin tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Mowuji. Hanya dalam beberapa bulan, dia akan menghabiskan ribuan ramuan Dewa tingkat lima. Raja pil Dewa tingkat lima jarang ada di benua dewa. Bukan hanya karena batasan hukum langit dan bumi, yang membuatnya sulit untuk naik ke Raja pil Dewa tingkat lima. Alasan lainnya adalah kelangkaan ramuan Dewa tingkat lima. Jika Mowuji tidak mendapatkan 700 ramuan Dewa tingkat lima dari lelang serikat pedagang Tetes Embun, dia mungkin tidak akan memiliki harapan untuk menjadi Raja pil Dewa tingkat lima. Kaca. Sekumpulan pil Dewa akumulasi api pecah lagi. Bau samar terbakar tercium. Mowuji tidak melanjutkan membersihkan tungku. Sebagai gantinya, ia mengambil pil merah tua dengan kotoran hitam. Mowuji mengangkat pil pengotor berwarna merah tua ini di depannya. Untuk waktu yang lama, dia tidak melanjutkan langkah berikutnya. Benar saja, ini adalah pil Dewa akumulasi api tingkat lima. Ini adalah satu-satunya pil Dewa tingkat lima yang dia buat setelah tiga bulan berkultivasi secara terpencil. Meramu pil Dewa tingkat lima tidak berarti banyak. Namun, Mowuji sangat jelas tentang bagaimana pil Dewa ini diramu. Tepat saat pil ilahi akumulasi api hendak hancur seperti sebelumnya, dia mendapat inspirasi dan mencoba hukumnya sendiri. Dia tidak lagi meminjam hukum langit dan bumi untuk memadatkan pil, tetapi menggunakan hukum Dauvana untuk memadatkan pil. Alasan mengapa dia tidak mencobanya sebelumnya adalah karena dia mengira bahwa dia hanyalah Dewa yang baru lahir. Hukum benua Dewa dapat menumbuhkan Raja Dewa atau bahkan eksistensi yang melampaui Raja Dewa. Jika hukum langit dan bumi ini tidak dapat memadatkan pil Dewa, maka Dauvananya bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia hanya berada di level Dewa baru lahir lima. Hukum Dauvana miliknya masih sangat lemah. Akan tetapi, karena dia mengirimkan hukum ini ke tungku pil, hasilnya adalah pil Dewa tingkat lima yang bermutu rendah. Pintu yang samar itu tampak muncul di depan matanya. Dulu ketika ia menanam padi Green Dew di Sekte Minor High Firmament, ia samar-samar menangkap Grandao yang sangat penting. Sayangnya, Grandao itu kabur. Tidak terlihat jelas. Dia mencoba menangkapnya beberapa kali tetapi gagal. Pada akhirnya, dia hanya bisa menunggu kesempatan lain. Hari ini, saat dia meramu pil Dewa akumulasi api tingkat lima tingkat rendah ini, dia melihat pintu itu sekali lagi. Hukum. Itu adalah hukumnya sendiri. Mouji memegang pil Dewa akumulasi api tingkat rendah ini di tangannya. Dia linglung. Suatu hari, dua hari. Pada saat ini, Mouji lupa bahwa dia masih meramu pil. Dia lupa bahwa ini adalah tokonya. Namun, dia tetap mempertahankan posisi ini sepanjang waktu. Waktu terus berjalan, dan dia tidak bergerak sama sekali. Aura dao samar terus beredar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, aura itu mengembun. Kakak Suai Guo, berapa lama lagi sebelum kakak Mo keluar dari pengasingannya? Setelah menunggu hampir setengah tahun, cicuan tidak dapat menahannya lagi. Bukannya dia tidak bisa menahannya. Sebaliknya, dia merasa adiknya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Bahkan dengan pasir dao nirwana ungu sebagai obat yang diminum adiknya, nyawa adiknya tetap saja menghilang secara bertahap. Mungkin hari ini, atau mungkin besok, saudara perempuannya akan sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Suai Guo mengulurkan cakarnya dan menepuk bahu cicuan, Cuan kecil, kamu tidak boleh cemas. Biarkan aku beritahu kau, bukankah tahun-tahun pengasinganku berlalu dengan cara yang sama. Tuanku baru setengah tahun menyendiri. Kalau anda sudah gelisah, apa yang akan terjadi di masa depan? Tapi adikku. Suai Guo langsung menghentikan perkataan cicuan, jangan khawatir. Kamu belum melihat kemampuanku. Aku punya adik laki-laki bernama Dahuang. Kondisinya jauh lebih buruk daripada adikmu. Bukankah tuanku masih menyelamatkannya? Mendengar kata-kata Suai Guo, cicuan akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Namun, jika dia tahu bahwa Dahuang hanyalah boneka abadi, dia mungkin akan langsung bertarung dengan Suai Guo. Di halaman yang tidak mencolok di puncak langit merah sekte Dewa Langit Tinggi, seorang pemuda menatap beras embun hijau di depannya dengan penuh semangat. Dia mengepalkan tinjunya dengan gelisah. Padi Green Dew miliknya akan segera dipanen. Ia belum pernah menanam padi Green Dew sebelumnya, jadi ia tidak tahu jenis padi Green Dew apa yang akan dipanen dari lahan ini. Namun, tujuh tangkai beras Green Dew memiliki beberapa garis emas tipis di atasnya. Jelas, itu adalah beras Green Dew bermutu tinggi. Selama setengah bulan ini, dia tidak meninggalkan halaman. Dia hampir dapat melihat dengan matanya sendiri bahwa garis-garis emas samar perlahan muncul di tangkai padi Green Dew itu. Jika itu benar-benar beras Green Dew kualitas tinggi, maka dia ingin sekali menyerahkan beras Green Dew miliknya untuk membuktikan bahwa dirinya, Kuchendan, tidak melakukan kesalahan apapun. Selama kurun waktu ini, ia sudah muak, bukan muak dengan hal lain, tetapi muak dengan tatapan dan ejekan orang lain. Setelah Guru Guang Zhang datang ke Sekte Dewa Cakrawala Tinggi, ia terus-menerus mengajarkan mereka cara menanam padi embun hijau yang baik selama tujuh hari. Dia dan DJ pergi untuk meminta bantuan Mouji, tetapi Mouji hanya mengajari mereka selama setengah hari, tidak seharusnya satu jam. Bahkan Dekan Cikun yang datang pun menghela nafas. Tidak peduli seberapa hebat Mouji menanam padi Green Dew, apa yang bisa diajarkannya dalam waktu satu jam. Di luar pelatarannya, ada dua diaken Sekte Dewa Cakrawala Tinggi yang bersiap memeriksa hasil Kuchendan. Menurut peraturan Sekte Dewa Cakrawala Tinggi, selain para pengikut yang berpartisipasi sendiri, tidak seorang pun yang diizinkan memasuki sawah embun hijau. Jadi, meskipun mereka ada di sini untuk memeriksa hasil Kuchendan, mereka hanya bisa menunggu di luar. Ini sudah dimulai. Kuchendan pertama kali mendarat di samping beberapa tangkai beras Green Dew. Dia mengulurkan tangannya dan memetik semua tangkainya. Sesudahnya tangannya bergetar dan butiran-butiran beras embun hijau yang bergaris-garis kemasan samar-samar mendarat di atas roti giok yang telah disiapkannya. 983. Mata Mouji tiba-tiba berbinar saat dia bergumam, aku mengerti sekarang. Dia selalu berpikir bahwa dialah yang menciptakan Daofana. Karena itu, dia selalu menganggap dirinya sebagai pendiri Daofana. Akan tetapi, entah apakah itu meramupil, menempa peralatan, atau membuat jimat, ia akan selalu meminjam hukum Dao langit dan bumi. Hal ini karena semua orang melakukan hal yang sama. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan tindakannya. Akan tetapi, semua itu bersifat sekunder. Bagaimanapun, itu hanyalah objek eksternal. Hal yang paling mengerikan adalah setelah saluran dunianya membentuk dunianya sendiri, dia benar-benar ingin memanfaatkan lima butir elemen untuk menyempurnakan dunianya yang kekal. Ini adalah kesalahan fatal. Itu benar-benar bertentangan dengan Dao mortalnya. Alasan mengapa ia membentuk dunia abadi adalah karena ia memiliki saluran dunia. Setelah World Channel terbentuk, dia tidak perlu meminjam five elemental beds dari dunia luar untuk menyempurnakan dunianya sendiri. Sebaliknya, dia perlu menggunakan hukum Dao miliknya sendiri untuk menyempurnakan dunia abadi miliknya. Meskipun dunia abadinya memiliki lima elemen, angin, petir, es, dan kegelapan, itu semua adalah hukum Dao yang telah ia pahami sendiri. Hukum itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Meminjam lima butir elemen dari dunia luar untuk menyempurnakan dunianya sendiri sama saja dengan menaruh kereta di depan kuda. Mau Uji menggigil tanpa sadar. Untungnya, dunia abadi miliknya tidak memiliki lima manik elemen yang lengkap. Saat dia mengumpulkan kelima manik elemen di dunia kekalnya, dunia kekalnya tidak akan lagi mampu mencapai kondisi yang benar-benar sempurna. Dengan kata lain, bahkan jika dia menggunakan lima butir elemen untuk mengubah dunia kekal miliknya menjadi dunia tingkat puncak, dunia itu tak lagi ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan, suatu hari, dunianya mungkin akan meninggalkannya dan menjadi sebuah dunia di dalam alam semesta yang luas. Saluran dunia adalah miliknya dan dunia abadi dibentuk oleh saluran dunia miliknya. Hanya ketika ia menggunakan hukum Dauvana untuk menyempurnakan dunia abadi miliknya, maka dunia abadi miliknya akan benar-benar berkembang. Hanya dengan begitu, dunia abadi tersebut akan benar-benar menjadi dunianya sendiri. Mau Uji menghela nafas lega. Masih belum terlambat untuk menyadari hal ini. Setelah dia berumah tangga, dia pasti akan mengasingkan diri dan memisahkan butiran elemen tanah, logam, dan air dari dunia kekalnya. Kemudian, dia akan menggunakan hukum Dauvana untuk membentuk dunia fana miliknya sendiri dan bukan dunia abadi miliknya. Baru pada saat itulah dia memiliki hak untuk menyebut dirinya sebagai pencipta mortal Dau. Hukum Tau ini selama ini tidak jelas dan dia hanya melihatnya sekilas. Namun, baru hari ini hal itu menjadi jelas. Pada saat ini, Mau Uji senang karena dia telah menyinggung Raja Dewa dan diusir dari wilayah Dewa. Kalau tidak, dia mungkin baru menyadari bahwa Dau besarnya telah menyimpang setelah dia mengumpulkan semua manik asal lima elemen. Pada saat itu, bahkan jika itu adalah reinkarnasi, dia tidak akan dapat menemukan penyesalannya. Hal yang sama berlaku untuk meramu pil dewa tingkat lima. Pil dewa tingkat lima sudah dianggap sebagai pil dewa tingkat atas di benua dewa. Dunia abadi miliknya telah menyatu dengan energi elemen bumi, air, dan logam dari langit dan bumi. Ini jelas merupakan lima elemen yang tidak lengkap. Jika dia tidak memiliki dunia abadi, mungkin akan lebih mudah baginya untuk meramu pil. Dia memiliki dunia abadi, jadi saat dia meramu pil, dia tentu harus terhubung dengan saluran dunianya. Namun, dunia abadi yang dibentuk oleh saluran dunia tidak sepenuhnya menyatukan kelima elemen. Jadi, dia hanya bisa terus gagal. Mouji menamparkan tungku pil di tangannya dan ampas pil langsung dibuang. Setelah itu, jantung cendekiawannya menyala dan puluhan ramuan dewa tingkat 4 dan 5 dilemparkan ke dalam tungku pil oleh Mouji. Setelah meramu pil dewa tingkat 5 dalam waktu yang lama, Mouji dapat melakukan yang terbaik bahkan dengan mata tertutup. Mouji yakin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua dewa yang dapat menandinginya dalam hal memurnikan ramuan dewa. Dia dapat memurnikan ramuan dewa tingkat 5 hingga kemurnian 99%. Gabungkan saripati spiritual, pisahkan saripati obat, resapi hukum, belah pil dengan kemauan spiritual, gabungkan hukum. Kehendak spiritual Mouji mendarat di tungku pil dan aroma pil samar-samar tercium keluar. Segel tangan Mouji terus memasuki tungku pil dan aroma pil menjadi semakin pekat. Satu jam kemudian, Mouji membuka tangannya dan suara dering menyenangkan terdengar dari tungku pil. Sembilan pil merah murni dikirim ke dalam vas batu giok oleh Mouji. Vas giok itu mendarat di tangan Mouji. Mouji melihat sembilan pil di dalamnya dan merasa semakin puas. Setelah pencerahannya, dia meramu sembilan pil dewa akumulasi api tingkat 5 dalam kelompok pil pertamanya. Di antara mereka, ada lima pil bermutu tinggi, empat pil bermutu menengah, dan tidak ada pil bermutu rendah. Setelah berada di benua dewa dalam waktu yang lama, Mouji sangat menyadari bahwa jumlah maksimum pil dewa tingkat 5 di benua dewa bukanlah sembilan, tetapi enam. Fakta bahwa ia berhasil meramu sembilan pil jelas terkait dengan hukum Dao Fana miliknya. Pil dewa akumulasi api adalah pil dewa tingkat 5 yang digunakan untuk membantu para kultifator tipe api dalam kultifasi mereka. Secara logika, level kultifasi Mouji masih sangat rendah dan dia seharusnya tidak dapat mengonsumsi pil seperti itu. Mouji tidak mempedulikan semua ini, dia mengeluarkan pil dewa akumulasi api bermutu tinggi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil ini dibuat menggunakan hukum Dao Fana miliknya. Jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan Dao miliknya sendiri, maka dia pantas dibakar sampai mati oleh pil dewa akumulasi api. Pil dewa akumulasi api terasa sangat panas saat memasuki mulutnya. Tak lama kemudian, pil itu berubah menjadi energi berapi yang memasuki meridian Mouji. Mouji tidak perlu berkultifasi karena 108 meridiannya secara otomatis melengkapi jalur sirkulasi utama. Mouji tidak memiliki akar spiritual sehingga dia bisa menyerap jenis pil apapun yang masuk ke mulutnya. Tak lama kemudian, dia merasakan tingkat kultifasinya meningkat dan seni sakral tipe api satu-satunya miliknya, domain cruising fish, naik ke tingkat berikutnya. Hanya saja dia tidak memiliki akar spiritual sehingga dia akan menyanyiakan 99% pil ini yang secara khusus ditargetkan pada akar spiritual. Dua jam kemudian, Mouji membuka matanya. Dia yakin bahwa pil dewa akumulasi apinya, meskipun pil itu bermutu tinggi, pasti tidak lebih lemah daripada pil dewa akumulasi api bermutu unik yang sebenarnya. Dia menggunakan dao vana yang paling biasa untuk menyatukannya dengan cairan spiritual pil dewa akumulasi api guna membentuk pil dewa. Setelah pil dewa ini masuk ke mulutnya, tidak ada perubahan mendadak apapun dan proses perubahannya dari lemah menjadi kuat pun jelas dan tidak menyakiti siapapun. Bahkan dapat memungkinkan para kultifator memperoleh pencerahan tentang hukum dao mereka sendiri selama proses yang lambat ini. Itu seperti bagaimana manusia biasa berubah dari lemah menjadi kuat, selangkah demi selangkah. Di dunia ini, dialah satu-satunya yang bisa meramu pil seperti itu. Mauji menghela nafas karena kehilangan kesempatan untuk berkultifasi terpencil. Kenyataannya, ketika dia meramu pil raja penguras abadi, dia sudah memiliki pencerahan seperti itu. Pil raja penguras abadi miliknya mengalami proses perubahan dari manusia biasa menjadi manusia abadi. Sayangnya, dia selalu melarikan diri atau mencoba dengan paksa meningkatkan tingkat kultifasinya. Sangat jarang baginya untuk menghabiskan beberapa bulan dengan tenang memahami dao alkimia seperti yang dilakukannya sekarang. Setelah membersihkan tungku pilnya, Mauji berturut-turut meramu lima kumpulan pil dewa tingkat lima. Kelima gelombang pil dewa tingkat lima semuanya berhasil. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak memiliki satupun pil dewa tingkat lima yang unik. Hal ini dikarenakan keterbatasan tingkat kultifasinya dan Mauji tidak menginginkannya. Dengan hati-hati, dia mengeluarkan pasir daun nirwana ungu, buah terfragmentasi lima rune, dan teratai pencair. Mauji bersiap untuk meramu pil dewa penyendiri untuk Cibing. Kehendak spiritualnya telah mendeteksi bahwa nyawa Cibing berada di ujung tanduk. Jika dia masih tidak bisa meramu pil dewa kesendirian, Cibing mungkin akan mati. Mauji masih memiliki tiga pasir daun nirwana ungu. Namun, dia hanya memiliki satu Five Runes Fragmented Fruit dan satu Defrosting Lotus. Jika terjadi kesalahan, Mauji akan merasa bersalah. Untungnya, setelah Mauji menguasai meramu pil dewa tingkat lima, tidak ada masalah dengan kumpulan pil dewa soliter ini. Satu-satunya masalah adalah ketika pasir daun nirwana ungu mencair, beberapa rune daun muncul. Mauji tidak takut dengan rune daun ini. Setelah saluran penyimpanan rohnya menyapu bersih semua rune daun tersebut, dia langsung menggunakan meridiannya untuk mengedarkan rune daun tersebut menuju ketiadaan. Empat jam kemudian, sembilan pil dewa soliter dibawa keluar oleh Mauji dan mendarat di vas Batu Giok. Sembilan pil dewa soliter semuanya bermutu tinggi. Mauji yang sedikit lelah dengan santai membersihkan dan mengemasi barang-barangnya. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruang kultifasinya yang tertutup. Kakak Mo, kau keluar, yang telah menatap lantai dua dari siang hingga malam, melompat begitu melihat Mauji. Suaranya penuh dengan kegembiraan, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit rasa takut dan gelisah. Tidak usah terburu-buru. Ayo kita pergi menemui adikmu. Mauji menepuk bahu cicuan. Guru Mo. Suara bersemangat lainnya terdengar. Mauji melihat Kucendan dan Dijie berdiri di pintu. Melihat ekspresi kegembiraan mereka yang tak tertandingi, Mauji tahu bahwa mereka seharusnya telah menanam padi green dew yang layak. Mauji menganggup ke arah mereka berdua dan berkata, Tunggu sebentar. Aku harus menyelamatkan seseorang sekarang. Baru saat itulah Kucendan dan Dijie ingat bahwa Mauji ada di klinik Cureol. Wajah Cibing pucat pasti. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, dia bahkan tidak bisa mempertahankan citranya sebagai seorang wanita tua. Sekilas, dia tampak seperti tengkorak. Yang lebih mengerikan adalah seluruh tubuhnya memancarkan energi mematikan yang pekat. Bahkan Kucendan yang tidak tahu apa-apapun dapat mengetahui bahwa akar spiritual dan saluran rohnya telah terkikis. Dia masih bisa diselamatkan. Dijie bergumam pada dirinya sendiri. Mauji tidak mempermasalahkannya. Dia berjalan mendekat dan memasukkan pil biasa ke dalam mulut Cibing. Pada saat yang sama, dia mengalirkan aliran kekuatan hidup dari saluran vitalitasnya ke saluran roh Cibing yang hampir terkikis. Karena aliran kekuatan kehidupan ini dikirim ke tubuh Cibing, energi kematian di tubuhnya tampaknya menghilang sedikit. Mauji memasukkan pil Dewa Kesunyian ke dalam mulut Cibing tepat pada waktunya. Kemudian, ia mengirimkan lebih banyak kekuatan hidup ke dalam tubuh Cibing. Bagi Cibing, pil Dewa Solitaire memang obat yang tepat. Namun setelah bertahun-tahun, tenaga hidup Cibing telah hilang dan dia sudah kehabisan tenaga. Jika dia tidak mengirimkan sedikit kekuatan hidup kepada Cibing, bahkan dengan pil Dewa Solitaire, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Cibing sepenuhnya. Cicuan dengan cemas setengah berlutut di depan tempat tidur Cibing. Tangannya sedikit gemetar. Dia sangat yakin bahwa jika dia tidak menyelamatkan adiknya kali ini, dia akan kehilangannya selamanya. Yang membuat Cicuan senang dan kucendan serta DJ tidak percaya adalah bahwa spiritualitas Cibing yang terkikis tiba-tiba memadat. Tidak hanya itu, energi spiritual Dewa di sekitarnya tampak membentuk pusaran air kecil yang diserap oleh Cibing. Karena dia terus-menerus menyerap sejumlah besar energi spiritual Dewa, aura Cibing menjadi semakin bercahaya. Mouji melemparkan setumpuk kristal Dewa bermutu tinggi. Klinik penyembuhan mula-mula memiliki susunan pengumpul roh. Sekarang setelah Mouji mengeluarkan setumpuk kristal Dewa, kecepatan Cibing dalam menyerap energi spiritual Dewa meningkat. 984. Ketika Cicuan membawa Cibing ke klinik Cureol, meskipun Cibing tidak dapat berbicara, dia masih sadar. Saat dia mendengar bahwa saudara laki-lakinya memiliki formula pil untuk pil Dewa soliter dan bahkan ramuan Dewa tingkat 5, dia pun merasa putus asa. Dia tahu bahwa dia dan saudaranya tidak akan punya masa depan. Tidak seorang pun akan membiarkan mereka berdua pergi setelah melihat formula pil bermutu tinggi dan ramuan Dewa seperti bunga Dewa Giyok Bening. Pada saat ini, ketika jiwa dan roh primordialnya hampir tenggelam ke dalam kehampaan abadi, dia benar-benar melihat seberkas cahaya. Jejak cahaya itu semakin lama semakin terang. Darah, roh primordial, saluran roh, dan bahkan akar spiritual yang telah hilang perlahan pulih. Tubuhnya juga perlahan mendapatkan kembali kekuatannya. Apakah saya sudah terjatuh? Mungkinkah ini reinkarnasi? Cibing tiba-tiba membuka matanya. Kakak, Cicuan melihat bahwa kekuatan hidup Cibing mulai pulih, rambut putihnya yang layu berubah menjadi hitam, dan daging di wajahnya menjadi bulat. Dia terus menatap adiknya. Saat Cibing membuka matanya, dia berseru kegirangan. Cibing mengerti dalam waktu sesingkat mungkin bahwa dia telah diselamatkan. Dia buru-buru menutup matanya dan secara aktif mengedarkan teknik kultifasinya. Dengan bantuan Pil Dewa Solitaire, dia menyerap energi spiritual dewa untuk memulihkan tubuhnya dan pada saat yang sama, mempercepat efek Pil Dewa Solitaire. Sebelumnya, Cibing menyerap energi spiritual dewa berdasarkan naluri. Di bawah pengaruh Pil Dewa Tunggal, energi tersebut dikeluarkan. Sekarang Cibing mengambil inisiatif menyerap energi spiritual dewa, kecepatan pemulihannya pun menjadi lebih cepat. Mouji tersenyum dan berkata, semuanya, keluarlah. Cibing akan segera bangun. Setelah semua orang meninggalkan ruangan dan pintu ditutup oleh cicuan, Mouji mempersilahkan Kuchendan dan Dijie duduk. Ia tersenyum dan berkata, selamat kepada kalian berdua karena telah menanam beras Green Dew yang bagus. Apakah kualitasnya tinggi atau menengah? Kuchendan berkata dengan gembira, Guru Mo, saya telah menanam 15 kati beras Green Dew kualitas unggul. Dijie juga berkata, saya menanam 12 kati beras Green Dew kualitas unggul. Setelah itu, mereka berdua mengeluarkan beberapa butir beras Green Dew yang mereka tanam sendiri dan memberikannya kepada Mouji. Mouji mengambilnya dan melihatnya. Meskipun beras Green Dew bermutu tinggi ini tidak dapat dibandingkan dengan beras Green Dew bermutu tinggi yang dia tanam sendiri, setidaknya ada 2 hingga 3 garis emas samar di atasnya, jadi itu hampir tidak dapat dianggap bermutu tinggi. Lumayan, kalian memang berbakat, kok bisa menanam padi Green Dew bermutu tinggi di percobaan pertama? Mouji memuji dengan santai. Dijie buru-buru bertanya, Guru Mo, mengapa selain beras Green Dew kualitas tinggi yang saya tanam, yang lainnya kualitasnya rendah? Milikku juga, kata Kuchendan buru-buru. Selain mengucapkan terima kasih kepada Mouji, mereka berdua datang ke tempat Mouji untuk menanyakan mengapa beras Green Dew yang mereka tanam hanya bermutu tinggi dan bermutu rendah. Mouji tersenyum dan berkata, dengan hasil panenmu yang mencapai 15 kati beras Green Dew bermutu tinggi per petak, aku yakin tidak akan menjadi masalah bagimu untuk memperoleh nilai tinggi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Dengan metode penanaman Kuchendan dan Dijie, Mouji benar-benar tidak memiliki cara untuk memberi tahu mereka mengapa hanya ada sedikit beras Green Dew kualitas menengah. Iya-iya, Kuchendan segera berkata, sayang sekali sekte tidak mengumumumkan hasil kami. Kalau tidak, saya benar-benar ingin melihat wajah terkejut orang-orang yang belajar dari Guru Guang Sang. Guru Mo, Anda juga seorang dokter terkemuka. Oh benar, aku juga mendengar bahwa kau adalah seorang ahli Pildewa. Dijie teringat adegan Mouji menyelamatkan Cibing. Meskipun Mouji adalah guru mereka, kenyataannya mereka tidak bisa memperlakukan Mouji seperti seorang guru. Lagipula, baik dari segi kultivasi maupun usia, Mouji terlihat jauh lebih muda dari mereka. Saya hanya tahu satu atau dua resep tradisional. Karena saya tidak tahu banyak, saya tidak berniat untuk terus membuka klinik di sini, kata Mouji. Dia tentu tahu makna dibalik kata-kata Dijie. Dia mungkin ingin belajar daupil darinya. Namun, dia tidak berniat meneruskan ilmunya kepada Dijie dan Kucendan. Ilmunya tidak begitu saja didapat begitu saja. Sebelumnya, dia menularkan ilmunya kepada Dijie dan Kucendan terutama karena dia diundang oleh Cikun. Terlebih lagi, Cikun juga telah banyak membantunya. Jadi, mengajari mereka berdua bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikannya. Dengan kata lain, meski dua orang lain, dia tetap akan menularkan metode menanam padi embun hijau. Sekarang setelah dia memenuhi kewajibannya, dia tidak lagi mempunyai niat untuk tinggal di kota Hai Firmamen. Terlebih lagi, Dijie dan Kucendan bahkan tidak memenuhi standarnya dalam menerima murid. Mereka tidak memiliki rasa terima kasih. Dijie dan Kucendan pasti tahu bahwa dia ahli dalam menanam beras Green Dew dari Cikun. Kemudian, mereka pasti tahu bahwa dia sangat membutuhkan ramuan Dewa Tier V. Ketika dia berbicara kepada mereka berdua, dia juga tahu bahwa mereka berdua tidak berasal dari kekuatan kecil. Karena mereka punya dasar dan kemampuan ini, dan mereka belajar metode sejati menanam padi embun hijau darinya, jika mereka berdua punya hati yang bersyukur, mereka pasti akan memberinya beberapa ramuan Dewa Tingkat V. Namun, mereka berdua bahkan tidak menyebutkan hal ini. Selain mengungkapkan rasa terima kasih, motif utama mereka datang ke sini mungkin untuk bertanya mengapa beras Green Dew hanya bermutu tinggi dan bermutu rendah. Guru Mo akan meninggalkan kota Hai Firmamen. Kucendan buru-buru bertanya, aku ingin tahu ke mana Guru Mo pergi. Mo Uji tidak bermaksud menyembunyikan jejaknya. Ia berkata, aku bermaksud pergi ke kota Nirvana Dao untuk mencoba peruntunganku. Lagipula, kompetisi Akademi Pembelajaran Nirvana tinggal kurang dari setengah tahun lagi. Saat ini, mungkin ada beberapa peluang di Akademi Pembelajaran Nirvana. Saya hanya takut kalau saya terlambat, saya mungkin tidak bisa menemukan tempat menginap. Kucendan membuka mulutnya. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. DJ juga tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hal ini membuat Mo Uji semakin kecewa. Mo Uji tidak perlu bertanya. Akan sangat sulit untuk menemukan tempat tinggal di kota Nirvana Dao saat ini. Kucendan dan DJ sama-sama memiliki klan besar yang mendukung mereka. Jika mereka ingin membantu, mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Dilihat dari penampilannya, di mata kedua murid inti Akademi Pembelajaran Nirvana ini, Guru Mo masihlah seorang petani. Guru Mo, kami saudara kandung bersedia mengikuti Anda ke kota Nirvana Dao. Sebuah suara yang jelas terdengar. Mata Mo Uji dan kawan-kawan berbinar. Dia mengenakan gaun ungu tua. Meskipun dia masih sedikit kurus, dia sama sekali tidak terlihat tua. Auranya juga telah pulih ke panggung dewa dunia. Cibing tidak bisa dianggap kecantikan mutlak, tetapi dia terlihat sangat nyaman. Kakak, kamu sudah pulih. Cicuan berteriak penuh emosi. Mo Uji juga berkata, Selamat atas kesembuhanmu, teman Dao Chi. Cibing membungkuk ke arah Mo Uji dan berkata, Jika bukan karena bantuan Guru Mo, aku, Cibing, tidak akan berdiri di sini lagi. Aku bahkan mungkin tidak dapat bereinkarnasi. Guru Mo adalah kakak laki-laki dari adik laki-laki saya. Anda bisa memanggil saya Cibing saja. Mo Uji melambaikan tangannya dan berkata, Sebenarnya, akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Kalian bersaudara telah membuatku berhasil menembus Daoku. Lagi pula, ramuan herbal yang digunakan untuk mengobatimu adalah milikmu sendiri. Mo Uji benar-benar berterima kasih kepada Cibing. Jika dia tidak berjanji pada Cicuan, dia mungkin tidak akan membeli ramuan Dewa Tier V. Bahkan saat dia menukarkan baja Dewa tanpa akar, dia tidak akan meminta ramuan Dewa Tingkat V. Itu karena dia memperoleh banyak ramuan Dewa Tingkat V. Ketika dia meramu Pil Dewa Tingkat V, dia memperoleh pencerahan tentang Dao Fananya. Yang lebih penting, dia memahami kekurangan dunia abadinya. Cuan kecil, kakak salah sebelumnya. Cibing berterima kasih pada Mo Uji sebelum meraih tangan Cicuan. Adapun kesalahannya, dia tidak menjelaskannya. Cicuan sangat jelas. Kakaknya mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia meninggal, dia pasti tidak dapat mengungkapkan bahwa mereka memiliki pasir Dao Nirvana Ungu dan bunga Dewa Giyok Bening. Yang lebih penting, dia tidak dapat mengungkapkan formula Pil dari Pil Dewa Soliter. Saat hal itu terungkap, mereka akan mati lebih cepat. Saat Cicuan sudah kehabisan akal, dia akhirnya mengungkapkan hal ini di depan Mo Uji. Akan tetapi, Mo Uji bukan saja tidak membunuhnya, ia bahkan berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Kuchendan tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Mo Uji. Guru Mo, klanku ku sangat mengagumi kemampuan Guru Mo. Kami ingin mengundang Guru Mo untuk menjadi tetua kehormatan. Selama Guru Mo pergi ke klanku, Guru Mo akan dapat memilih tanah klanku. Meskipun aku tidak berani mengatakan berapa banyak ramuan Dewa Tingkat 5 yang kita miliki, kita pasti memiliki sebagian ramuan Dewa Tingkat 4 untuk digunakan Guru Mo. Mo Uji berkata dengan tenang, Terima kasih banyak. Aku orang yang terbiasa dengan kebebasan. Kali ini, aku datang ke kota Hai Firmamen karena aku menerima undangan Cikun untuk membalas budi padanya. Tidak peduli seberapa lambatnya Kuchendan dan Dijie, mereka dapat mengetahui makna dibalik kata-kata Mo Uji. Mo Uji tidak mengajari mereka karena bakat mereka atau hal lainnya. Ia mengajari mereka untuk membalas budi Cikun. Melihat Mo Uji tampaknya ingin mengatakan sesuatu kepada saudara Cikun, keduanya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Saat Kuchendan dan Dijie pergi, Suai Guo bertanya dengan cemas, Tuanku, apakah kita akan meninggalkan kota Hai Firmamen? Kapan kita berangkat? Suai Guo menjalani kehidupan yang riang dan tak terkendali di sini. Cikuan sangat jujur. Ketika Mo Uji sedang menyendiri, Suai Guo akan meninggalkan toko itu untuk dijaga cicuan sementara toko itu berkeliaran di kota Hai Firmamen. Oleh karena itu, ketika mendengar Mo Uji akan pergi, ia sebenarnya merasa sedikit enggan. Sekarang, Mo Uji berkata tanpa ragu. Ola Utama Sekte Dewa Langit Tinggi Saat ini, masih penuh dengan orang. Wajah Kepala Sekte Singwen sangat serius. Bahkan suaranya sangat rendah, semua orang harus tahu apa yang terjadi belum lama ini. Oleh karena itu, Sekte Dewa Langit Tinggi akan berhenti menyelidiki keberadaan Pasir Daun Nirwana Emas dan orang yang menjualnya. Sebaliknya, kami akan fokus pada penilaian Nirvana Learning Academy. Ola Kepala Sekte sangat sunyi. Semua orang mengerti arti dibalik kata-kata Kepala Sekte. Setengah tahun yang lalu, Pasir Daun Nirwana Emas benar-benar muncul di kota Dewa Tetesan Embun. Pasir Daun Nirwana Emas ini lebih dari dua kali lipat kualitas seluruh lelang. Namun, ini jelas bukan klimaksnya. Setelah Pasir Daun Nirwana Emas dilelang, hal itu memicu kehebohan di antara berbagai raja dewa. Mereka menyerbu ke arah Dew Dropgat City. Di satu sisi, mereka ingin membeli Golden Nirwana Dao Sen, dan di sisi lain, mereka ingin menemukan orang yang menjualnya. Sekte Dewa Langit Tinggi juga merupakan salah satu dari mereka. Setidaknya tiga raja dewa dari Sekte Dewa Langit Tinggi menuju ke kota Dewa Tetesan Embun. Hari ini, Kepala Sekte Singwen tiba-tiba berhenti menyelidiki masalah ini. Itu karena Serikat Pedagang Dew Drop dibantai sehari yang lalu. Semua barang milik Dew Drop Merchant Guild telah dicuri oleh seseorang. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Sekte Dewa Cakrawala Tinggi merasa takut, itulah sebabnya mereka mengadakan pertemuan ini. 985 Saat Singwen sampai pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan tatapannya tertuju pada tetua Renfei. Renfei membungku hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya baru saja akan melaporkan masalah penanaman padi embun hijau oleh Sekte tersebut, namun karena hancurnya markas besar Serikat Buruh Tetes Embun, saya jadi terlambat. Singwen tersenyum tipis dan mengangguk, Serikat Buruh Tetes Embun sudah berlalu. Orang-orang Sekte Dewa Langit Tinggi milikku semuanya telah kembali. Bahkan jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Dewa Langit Tinggi milikku. Kali ini, Guru Guang Zhang datang ke Sekte Dewa Langit Tinggi untuk mengajari kami cara menanam padi embun hijau. Para murid yang berpartisipasi dalam pelatihan padi embun hijau seharusnya melakukannya dengan sangat baik, bukan? Saat membicarakan hal ini, Singwen merasa agak senang. Karena Guru Guang Zhang berutang budi padanya, dia tidak punya pilihan lain selain datang ke Sekte Dewa Cakrawala Tinggi untuk mengajarinya cara menanam padi embun hijau. Perlu diketahui bahwa saat ini, Guru Guang Zhang sangat diminati. Renfei buru-buru berkata, hasilnya memang tidak buruk. Dua di antara mereka berhasil menanam padi green dew bermutu tinggi, satu berhasil menanam padi green dew bermutu menengah, dan sisanya semuanya bermutu rendah. Tentu saja, ada nilai baik dan buruk. Apa? Singwen tiba-tiba berdiri dan berkata dengan tidak percaya, Tuan Guang Zhang, apakah itu mengesankan? Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Jumlah orang yang bisa menanam padi green dew bermutu tinggi di benua dewa bisa dihitung dengan jari. Betapapun hebatnya Guru Guang Zhang, dia tidak mungkin bisa mengajari dua orang yang bisa menanam padi green dew kualitas unggul hanya dalam beberapa hari saja, bukan? Pada saat ini, dia hanya bisa bersuka cita karena berhasil mengundang Guru Guang Zhang untuk mengajarinya cara menanam padi embun hijau. Renfei berkata dengan canggung, menjawab kepala sekte, dua murid yang berhasil menanam padi green dew kualitas tinggi tidak diajari oleh Master Guang Zhang. Apa maksudmu? Singwen mengernyitkan alisnya sedikit. Mungkinkah ada ahli tersembunyi dalam menanam padi green dew di antara seratus murid yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut? Hal itu tidak mungkin, karena menanam padi embun hijau adalah hal yang paling sia-sia untuk dilakukan. Para petani bahkan tidak punya cukup waktu untuk bercocok tanam, jadi siapakah yang cukup bodoh untuk menggunakan waktu mereka untuk menanam padi embun hijau? Renfei buru-buru menjelaskan, kepala sekte seharusnya sudah mendengar tentang Mouji. Dia adalah petani padi yang dibawa kembali oleh Diakon Cikun, dan dia juga seorang Grand Master Pil Dewa. Awalnya, dialah yang akan mengajarkan murid-murid peserta kami cara menanam padi green dew, tetapi hari itu, Master Guang Zhang datang. Pada akhirnya, selain dua murid yang bersedia terus belajar dari Mouji, murid-murid lainnya harus belajar dari Master Guang Zhang. Sebagai kepala sekte, Singwen benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya dengan kaget, mungkinkah kedua murid yang menanam beras green dew bermutu tinggi itu diajari oleh Mouji? Tepat sekali. Dia hanya mengajar selama setengah hari, jawab Renfei tanpa berkata apa-apa lagi. Wajah Singwen sedikit canggung. Ini karena dialah yang mengundang guru Guang Zhang. Pada akhirnya, dia mengusir Mouji yang lebih baik, meninggalkan Guang Zhang yang lebih buruk. Sayangnya, dia telah menghabiskan banyak tenaga dan bantuan pada Guang Zhang ini. Meski begitu, setelah Guang Zhang pergi, sekte itu masih memberinya hadiah besar. Dalam sekejap, Singwen kembali tenang. Ia duduk dan menganggup, aku tidak menyangka akan melakukan kesalahan. Kali ini, Cikun telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Biarkan dia berkultivasi di domen dewa sekte selama tiga tahun. Pada saat yang sama, biarkan dia memilih seni sakral tingkat menengah. Ia, tetua lainnya berdiri. Setelah menjawab, dia duduk kembali. Singwen menoleh ke Renfei dan berkata, Penatua Ren, sebentar lagi, undang Mouji ke sekte dewa langit tinggi milikku. Ajari juga murid-murid peserta lainnya cara menanam padi embun hijau. Aku sudah mengundangnya. Renfei berhenti sejenak. Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi aneh, Kepala sekte, aku baru saja menerima berita bahwa Mouji meninggalkan sekte dewa langit tinggi belum lama ini. Ku dengar dia pergi ke kota Nirvana Dao. Kalau begitu, mari kita pergi ke kota Nirvana Dao. Masih ada waktu. Sebelum Mouji datang ke sekte, suruh dua orang murid yang bisa menanam padi green dew kualitas tinggi itu memberitahu kita caranya, kata Singwen tanpa ragu. Renfei memasang ekspresi canggung saat berkata, Saya khawatir itu tidak mungkin. Ketika Kucendan dan DJ mengikuti Mouji untuk belajar cara menanam padi green dew, saya mengetahui beberapa hal. Mereka berdua bersumpah bahwa mereka pasti tidak akan menggunakan metode apapun untuk mengajarkan orang lain apa yang diajarkan Mouji kepada mereka. Singwen sedikit mengernyit. Seorang petani padi biasa benar-benar ingin seorang pengikut sekte bersumpah. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya, Kalau begitu, cepatlah dan bawa Mouji itu ke sekte Dewa Langit Tinggi. Renfei ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Kepala sekte, saya khawatir ini tidak akan mudah. Sebelumnya, Mouji memiliki konflik dengan Klan Ao. Tindakannya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang datang dan pergi sesuka hatinya. Terlebih lagi, dia meminta Cikun untuk memberikan sejumlah ramuan Dewa Tingkat 5. Karena guru Guangzang datang, dia tidak membutuhkannya. Pada akhirnya, sekte itu tidak memberikannya kepadanya. Setelah itu, dia mengajari dua orang murid yang mampu menanam padi embun hijau kualitas unggul, tetapi sekte tersebut tidak memberinya kompensasi apapun. Singwen melambaikan tangannya, tidak peduli apa, bawa dia ke sini dulu. Sekalipun dia tidak mau meneruskan mengajar murid-murid sekte Dewa Cakrawala Tinggi kita, kita tidak bisa membiarkan dia mengajar yang lain. Wuji, aku pernah ke kota Nirvana Dao sebelumnya. Arah kapal terbang itu sepertinya agak menyimpang. Melihat Mouji mengarahkan kapal terbang itu menjauh dari kota Nirvana Dao, Cibing tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Mouji telah menyelamatkan hidupnya dan adik laki-lakinya, Cicuan, memanggil Mouji sebagai kakak laki-laki. Terlebih lagi, karakter Mouji disukai oleh Cibing. Oleh karena itu, Cibing menyarankan agar mereka bertiga saling memanggil sebagai kakak dan adik. Mouji menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Bing, ketika kita meninggalkan klinik Cureol, apakah kau mendengar pembicaraan orang lain? Cibing menganggup, aku mendengarnya. Markas besar Deodrop Merchant Union benar-benar dibantai. Deodrop Merchant Union adalah bisnis milik Deodrop Merchant City. Bahkan di seluruh benua dewa, dia adalah eksistensi yang terkenal. Aku ingin tahu siapa yang memiliki kemampuan seperti itu dan apa alasannya. Siapa yang melakukannya dan mengapa mereka melakukannya tidak ada hubungannya dengan kita. Dugaanku adalah setelah markas besar serikat pedagang tetes embun dibantai, pemeriksaan kota Nirvana Dao pasti akan sangat ketat. Lagipula, Akademi Pembelajaran Nirvana akan segera mengadakan penilaiannya. Jadi, aku bermaksud untuk pergi ke kota Dewa Hejian terlebih dahulu. Kota Dewa Hejian sangat dekat dengan kota Nirvana Dao. Saat penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana dimulai, kita akan pergi ke kota Nirvana Dao, jelas Mouji. Bagi Mouji, ini adalah salah satu alasannya. Kenyataannya, saat dia mendengar Deodrop Merchant Union dibantai, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Untungnya, ketika dia pergi ke Dewdrop Merchant Union, sebagian besar God King tidak berpartisipasi dalam pelelangan. Selain itu, pelelangan tersebut tidak menyadari nilai sebenarnya dari gold Nirvana Dao Sen. Baru setelah pelelangan berakhir, pasir emas Nirvana Dao terus berfermentasi. Akhirnya, para ahli mulai memperebutkannya. Ini bukan alasan utama mengapa Mouji tidak pergi ke kota Nirvana Dao. Ketika Mouji mendengar bahwa serikat pedagang Dewdrop telah hancur, dia merasa bahwa dia terlalu gegabuh. Baja Dewa Tanpa Akar sangat penting baginya. Namun, dia seharusnya tidak mengeluarkan pasir Dao Nirvana emas untuk menukarnya. Hal ini membuat Mouji menjadi lebih berhati-hati. Ia langsung teringat pada beras Green Dew. Jika Guru Guangzang tidak menghasilkan murid yang dapat menanam padi Green Dew bermutu tinggi, maka ia pasti akan diperhatikan oleh Sekte Dewa Langit Tinggi. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menangkapnya dan mengajarinya cara menanam padi Green Dew. Karena Kucendan dan Dijie tahu kalau dia akan pergi ke kota Dewa Nirvana, maka dia hanya bisa tidak pergi untuk sementara. Baiklah, aku akan pergi ke manapun. Sayang sekali aku menyanyiakan pasir Dao Nirvana umu itu. Kalau tidak, begitu aku menyerbu ke tahap Raja Dewa, kita akan memiliki kekuatan. Cibing mendesah. Mouji tersenyum tipis dan berkata, Kakak Bing, bahkan jika kamu memiliki pasir Dao Nirvana umu, aku tetap tidak menyarankanmu menggunakannya untuk melangkah ke alam Raja Dewa. Aku tahu. Cibing menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti sesuatu yang bahkan Mouji pun mengerti. Namun, di benua Dewa, mampu melangkah ke tahap Raja Dewa sudah dianggap sebagai ahli puncak. Bahkan jika seseorang meminjam wawasan Dao orang lain, itu masih jauh lebih kuat daripada tidak melangkah ke tahap Raja Dewa. Mouji mengangkat tangannya dan melepas topeng di wajahnya. Kakak Bing, ini adalah wujud asliku. Cibing tidak terlalu terkejut. Meskipun dia tidak dapat melihat wujud asli Mouji, dia tahu bahwa Mouji telah mengubah wujudnya. Kakak Bing, apakah kau tahu tingkatan apapil Dewa Soliter itu? Mouji terkekeh. Cibing tiba-tiba mengerti. Dia menatap Mouji dengan kegembiraan yang tak tertandingi, kau bilang. Mouji tidak menunggu Cibing menyelesaikan kalimatnya. Dia menganggup dan berkata, benar sekali. Pil Dewa tunggal itu dibuat olehku. Aku adalah Raja Pil Dewa tingkat lima sejati. Saya yakin bahwa kesulitan meramu Pil Giyok Dewa pastinya tidak sebanding dengan Pil Dewa Soliter. Aku bahkan telah meramu Pil Dewa kesendirian. Kau juga memiliki bunga Dewa Giyok Bening. Apakah menurutmu aku akan mampu meramu Pil Dewa Giyok? Cibing menghela nafas. Dia dengan santai mengeluarkan sebuah kotak Giyok dan menyerahkannya kepada Mouji. Mouji, aku mengikutimu karena aku ingin membantumu. Sekarang, aku semakin berhutang padamu. Mouji menerima kotak Giyok itu dan tersenyum. Kakak Bing, kita ini saudara kandung. Tidak perlu repot-repot memikirkan hal-hal seperti itu. Ya, kami bersaudara. Cibing menatap Mouji dan menganggup dengan tegas. Kalau begitu, kita tidak akan pergi ke kota Dewa Hejian. Ayo kita pergi ke tempat lain. Apakah Sister Bing tahu tempat yang relatif luas yang jaraknya kurang dari sebulan dari kota Nirvanadao? Mouji terkekeh. Cibing tersenyum tipis, tidak banyak orang yang lebih mengenal tempat ini daripada aku. Aku akan mengendalikan kapal terbang dan kita akan menuju ke hutan angin melingkar. Tempat ini tenang dan tidak ada ahli yang akan masuk begitu saja. Itu juga hanya perjalanan setengah bulan dari kota Nirvanadao. Hutan angin melingkar, sungguh nama yang aneh, kata Mouji. Cibing menjelaskan, alasan mengapa disebut hutan angin melingkar adalah karena begitu angin bertiup ke hutan ini, ia tidak akan bisa pergi. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang terjebak di hutan angin melingkar akan merasa sulit untuk pergi. Dikabarkan bahwa bahkan ada binatang dewa kelas 6 di kedalaman hutan angin melingkar. Bahkan seorang ahli yang melampaui tahap Raja Dewa mungkin tidak dapat kembali setelah masuk. Kalau begitu, bukankah tempat ini sangat berbahaya? Mouji bermaksud mencari tempat untuk meramupil bagi Cibing agar bisa naik ke tahap Raja Dewa. Tempat yang terlalu berbahaya tidak cocok. Cibing tertawa, jangan khawatir. Aku tahu tempat yang luar biasa di hutan angin melingkar. Tidak akan ada binatang iblis yang kuat di sana. Tempat itu juga sangat cocok untukmu berkultivasi. 986 Saat mereka memasuki hutan angin melingkar, Mouji dapat mendengar suara angin bersiul di telinganya. Dia mengamati keluar dengan kehendak spiritualnya dan menemukan bahwa ada pusaran angin di mana-mana. Seperti yang dikatakan Cibing, energi spiritual dewa di sini sangat melimpah. Energi spiritual dewa di sini sangat melimpah. Namun, karena ada terlalu banyak angin yang melingkar di sini, tempat ini tidak cocok untuk kultivasi. Selain itu, keinginan spiritualmu juga terpengaruh. Jika kamu ditemukan oleh binatang dewa yang kuat, akan sangat sulit untuk melarikan diri, jelas Cibing. Mouji tidak mempermasalahkannya. Dia memiliki saluran penyimpanan roh. Meskipun kehendak spiritualnya terpengaruh oleh angin yang bergulung-gulung, itu tidak sampai pada tingkat di mana dia tidak bisa merasakan bahaya. Lagipula, teknik melarikan diri dari angin seharusnya sangat aman di sini. Cibing telah memunjungi hutan angin melingkar berkali-kali dan sangat mengenalnya. Dia membawa Mouji dan Cicuan berkeliling hutan. Setelah berjalan selama dua hari, mereka tiba di tempat yang tampak biasa saja. Di sini, Mouji melihat sekeliling dengan curiga. Dia adalah master arai dewa kelas 4, tetapi tidak ada arai penyembunyian alami di sini. Cibing tersenyum tipis dan melemparkan bendera formasi abu-abu. Riak samar muncul di depan Mouji. Saya menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Tanpa bendera arai pembuka saya, mustahil menemukan tempat ini. Saat itu, aku menyinggung seorang raja dewa. Akhirnya, aku melarikan diri ke sini dan maju ke tahap dewa dunia dari tahap raja dewa. Setelah itu, aku berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Saat aku keluar, raja dewa itu sudah melupakan keberadaanku. Ikutlah aku, kata Cibing sambil melangkah ke dalam riak air. Setelah beberapa dari mereka masuk, Cibing membuka tangannya dan menyimpan bendera susunan itu. Mouji menatap tempat di depannya dengan kaget. Ini hanyalah ngarai dari dunia lain. Energi spiritual dewa yang pekat memenuhi seluruh ngarai. Sungai yang jernih membentuk lengkungan di tengah ngarai. Ketika beberapa binatang iblis tingkat rendah melihat manusia, mereka tidak merasa takut. Hal ini mengingatkan Mouji pada hutan sakit di dunia kultivasi. Ada juga tempat tersembunyi di hutan sakit. Pada akhirnya, tempat itu ditempati oleh Mo Siang Tong, Bibi Sebelas, dan Jing Lengbei. Setelah itu, dia bahkan menyelamatkan Jing Lengbei dan pergi ke Laut Langit untuk mencari Mo Siang Tong. Berita terakhir adalah bahwa Mo Siang Tong dan Bibi Eleven memperoleh tanah abadi dan menghilang. Mouji bertanya-tanya bagaimana keadaan Mo Siang Tong dan Bibi Eleven. Juga, Yuan Zhe Nyi, yang sedang bersiap untuk berkultivasi. Mouji menghela nafas dan menenangkan emosinya. Mouji, bagaimana tempat ini? Cibing terkekeh sambil menatap Mouji. Mouji mengangguk, tempat ini sangat bagus. Tidak hanya cocok untuk berkultivasi, memupil. Dengan itu, Mouji memanggil Dahuang dan memperkenalkannya kepada Cibing dan Cicuan. Bakat Dahuang sungguh luar biasa. Namun, karena keterbatasan dunia abadi, kultivasi Dahuang terhenti di tingkat Dewa Baru VI. Di ngarai tersembunyi ini, Cibing telah membangun lahan budidaya. Dengan dukungan pil dalam jumlah besar milik Mouji, Cicuan yang memiliki bakat rata-rata memilih untuk berkultivasi dengan Dahuang dan Suai Guo. Cibing juga menstabilkan kultivasinya demi maju ke tahap Raja Dewa. Mouji mengeluarkan kualinya dan bersiap meramu pil Giyok Dewa. Pada saat yang sama, kota Nirvana Dahu dipenuhi orang. Jika tebakan Mouji benar, tidak perlu membicarakan tentang mencari tempat tinggal di kota Nirvana Dahu, bahkan mencari tempat untuk beristirahat pun akan sulit. Semua penginapan dan restoran di kota Nirvana Dahu terisi penuh. Pada saat seperti ini, bahkan jika seseorang memiliki kristal dewa, dia mungkin tidak dapat menemukan tempat untuk tinggal. Sedangkan untuk Laza menara reputasi penggarap nakal kota Nirvana Dahu, bahkan tidak ada tempat untuk berdiri. Banyak sekali kultifator yang datang ke sini untuk menerobos ke berbagai Dahu. Mereka ingin memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Alasannya adalah karena setelah Dewdrop Merchan Union dibantai, Nirvana Learning Academy tiba-tiba mengubah ketentuan dan jumlah orang yang dapat berpartisipasi dalam penilaian. Mengenai alasannya, tidak seorang pun selain Nirvana Learning Academy yang mengetahuinya. Awalnya, para pembudidaya nakal hanya dapat berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana melalui pertempuran atau dengan memperoleh gelar raja. Namun kini, Nirvana Learning Academy menambah jumlah peserta yang dapat mengikuti penilaian menjadi seratus orang. Selain itu, seratus orang tersebut tidak termasuk mereka yang memperoleh gelar raja. Semua kultifator nakal yang memperoleh gelar raja dapat langsung mendaftar di penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Mereka tidak perlu melalui aliansi kultifator nakal. Seratus tempat untuk pembudidayaan nakal akan dialokasikan oleh aliansi penggarap nakal berdasarkan kemampuan mereka. Misalnya, ada 80 tempat untuk kompetisi pertempuran penggarap nakal. 80 tempat ini akan menjadi 80 teratas. Sedangkan untuk dao yang lain, asalkan bisa memperoleh gelar master dewa tingkat 4 di menara reputasi kota dao Nirvana, seperti master pil dewa, master susunan dewa, dan sebagainya, mereka bisa ikut serta dalam penilaian aliansi kultifator nakal. Karena jumlah tempat bagi para kultifator nakal telah meningkat berkali-kali lipat, para kultifator nakal yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke kota Nirvana dao. Meskipun gelar raja telah dirilis dan jumlah tempat untuk pembudidaya nakal ditingkatkan menjadi 100, hal itu tetap saja hanya setetes air dalam lautan untuk seluruh komunitas pembudidaya nakal. Kenyataannya, bahkan jika gelar raja tidak disisihkan, gelar itu tidak akan menempati banyak tempat. Bahkan di sekte besar, tidak banyak orang yang bisa memperoleh gelar raja, apalagi seorang kultifator nakal. Bahkan jika ada beberapa kultifator nakal berbakat yang memperoleh gelar raja, mereka pasti sudah lama direnggut oleh sekte atau klan besar. Mengapa mereka masih tetap tinggal di komunitas kultifator nakal? Ada beberapa guru dewa dalam berbagai tao, tetapi tidak banyak. Dengan demikian, para pembudidaya nakal yang memperoleh gelar master dewa dan masih dalam tahap dewa baru memiliki peluang yang sangat tinggi untuk berpartisipasi dalam penilaian. Aspek paling kompetitif dari penilaian kultifator nakal adalah pertarungan. Bagi sebagian besar kultifator nakal, mereka hanya dapat berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana melalui pertarungan. Di dalam ngarai tersembunyi di hutan angin melingkar, Cibing, yang sedang menyerap energi spiritual dewa untuk berkultifasi, tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah Mouji dengan rasa terkejut yang menyenangkan. Aroma pil yang menggetarkan jiwanya tercium. Cibing segera tahu bahwa Mouji seharusnya telah meramu pil Giyok Dewa. Dia belum pernah melihat pil Giyok Dewa sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa ini adalah aroma pil-pil Giyok Dewa. Dalam waktu kurang dari sebulan, Mouji berhasil meramu pil Giyok Dewa. Hal ini sungguh mengejutkan Cibing. Menurut pendapatnya, meramu pil dewa tingkat lima tingkat puncak seperti pil dewa Giyok. Sebelum meramu pil, seseorang perlu bermeditasi selama sebulan. Kemudian, seseorang perlu merenungkannya selama beberapa waktu sebelum mulai meramu pil. Benar saja, saat Cibing baru saja memikirkan hal ini, suara Mouji terdengar dari pintu, kakak Bing, pil Giyok Dewa sudah siap. Kamu bisa menyerbu ke tahap Raja Dewa kapan saja. Cibing tiba-tiba berdiri. Dia membuka pembatas dengan terkejut dan meraih vas Giyok di tangan Mouji. Ini adalah pil Giyok Dewa bermutu tinggi. Mouji menjawab, Ya, ada dua pil Giyok Dewa bermutu tinggi di sini. Kalau masih kurang, aku punya lagi. Mouji tidak butuh waktu lebih dari sebulan untuk meramu pil Giyok Dewa ini. Ketika dia datang ke sini, dia pertama-tama meramu semua ramuan dewa yang dimilikinya menjadi pil. Setelah itu, dia mulai meramu pil Giyok Dewa. Bahan utama pil Dewa Giyok, bunga Dewa Giyok Bening, terlalu langka. Dia tidak tahu dari mana Cibing mendapatkannya. Namun, Mouji yakin bahwa jika dia gagal dalam kelompok pil ini, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk meramu pil Dewa Giyok Bening. Menggunakan sisa ramuan dewa juga merupakan bentuk pembiasaan. Satu saja sudah cukup. Untuk pil Dewa semacam ini, jika satu saja tidak cukup bagiku untuk melangkah ke tahap Raja Dewa, maka sisanya tidak akan berguna. Saya siap menghabiskan waktu sebulan lagi untuk memahami sebelum menuju ke hutan angin melingkar untuk maju ke tahap Raja Dewa. Cibing tidak berterima kasih kepada Mouji. Dia sudah tahu orang macam apa Mouji itu. Karena mereka adalah saudara kandung, tidak perlu mengucapkan terima kasih padanya. Baiklah, Saudari Bing, saat kau menyerbu ke tahap Raja Dewa, aku akan melindungimu. Sekarang, aku akan meramu beberapa hal sendiri. Mouji tidak mengganggu pencerahan Cibing. Dia yakin bahwa Cibing memiliki peluang 70% untuk maju ke tahap Raja Dewa. Ini adalah firasat. Meskipun Cibing adalah seorang kultifator nakal, fondasinya jauh lebih dalam daripada pengikut sekte tersebut. Dia telah melihat banyak harta karun di Cibing. Baik itu pasir Nirvana Dao atau bunga Dewa Giyok Bening, semuanya adalah harta karun yang tak ternilai harganya. Bendera susunan abu-abu yang membuka ngarai di Koiling Wind Forest juga merupakan sebuah harta karun. Apakah benda-benda ini muncul begitu saja? Jelas, mereka diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Sama seperti dirinya, barang bagus apa yang ada pada dirinya yang tidak diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Nafas Hongmeng hampir menyebabkannya mati di sungai tak bernyawa. Manik elemen tanah juga hampir menyebabkannya mati di jurang abadi domain setengah abadi. Kristal elemen api, kristal elemen air, jimat Sagedao. Baja Dewa Tanpa Akar yang diperolehnya belum lama ini merupakan bahaya tersembunyi. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan hancur berkeping-keping. Seorang kultifator perlu mengalami situasi hidup dan mati agar dapat memperoleh harta yang berharga dan wawasan yang lebih berharga. Dari aspek ini, Cibing adalah tipe orang yang sama dengannya. Saat kembali ke gua abadinya, hal pertama yang dilakukan Mouji adalah mengeluarkan Baja Dewa Tanpa Akar dan air keberuntungan. Dia ingin menempa harta karun ajaib miliknya. Meskipun Mouji telah memasang segel penyembunyian, saat dia mengeluarkan Baja Dewa Tanpa Akar, Cibing langsung bisa merasakan auranya. Cibing mengangguk. Adik laki-lakinya ini jelas tidak sesederhana Raja Pil Dewa Tingkat 5. Dengan kultifasi Mouji, jika dia benar-benar seorang Raja Pil Dewa Tingkat 5 biasa, dia pasti tidak akan mampu mempertahankan kebebasannya seperti yang dilakukannya sekarang. Demikian pula, jika Mouji adalah Raja Pil Dewa Tingkat 5, dia tidak akan mampu memperoleh harta karun tingkat puncak seperti itu. Tak lama kemudian, Cibing tak lagi mempedulikan Mouji saat dia membenamkan dirinya dalam pencerahan tahap Raja Dewa. Awalnya, Mouji bermaksud menempa harta karun ajaibnya di dunia abadi miliknya. Namun, karena Cibing membawanya ke ngarai tersembunyi ini, ia pun berani menempa di sini. Berat dari Baja Dewa Tanpa Akar tidaklah tetap. Terkadang, beratnya seringan bulu, dan terkadang beratnya seperti dunia. Mouji mengeluarkan jantung cendekiawannya. Dengan sapuan api hijau, Baja Dewa Tanpa Akar tersedot ke dalamnya. Tiga garis api kemasan dapat terlihat jelas di dalam api hijau. Segel tangan Mouji meresap ke dalam api. Di bawah pengaruh hati cendekiawan, Baja Dewa Tanpa Akar mulai mencair. Sama seperti bagaimana Mouji memurnikan Ramuan Dewa, beberapa kotoran dalam Baja Dewa Tanpa Akar langsung dihilangkan oleh segel tangan Mouji. Beberapa hari berlalu dan Baja Dewa Tanpa Akar mulai berubah bentuk. Pada saat dia menambahkan air keberuntungan, Rune Arai milik Mouji meresap ke dalam embryo peralatan. Mouji terkejut saat mengetahui bahwa tidak peduli apapun tingkat Rune Arai itu, semuanya akan menjadi segel Dewa Tingkat 1 saat memasuki embryo peralatan. 987. Tidak heran ada orang yang bisa mengubah Baja Dewa Tanpa Akar menjadi harta karun ajaib. Mouji akhirnya mengerti makna dibaliknya. Sebagai seorang kultifator alam dewa, tidak peduli seberapa lemahnya dia, dia seharusnya mampu melewati batasan serendah apapun, bukan. Sekalipun dia tidak dapat mengukir batasan Dewa Tingkat 1, karakteristik unik dari Baja Dewa Tanpa Akar pasti akan maju ke batasan Dewa Tingkat 1 di masa mendatang. Dari sudut pandang Mouji, jika harta ajaib yang ditempa dari Baja Dewa Tanpa Akar ini dapat ditingkatkan di masa mendatang, Rune susunan dan batasan di dalamnya juga dapat ditingkatkan. Saat memikirkan hal ini, Mouji hendak menuliskan 108 segel. Jumlah total roh surgawi dan iblis duniawi berjumlah 108, dan banyak harta Dharma bawaan memiliki 108 larangan pula. Kali ini, Mouji bermaksud menempa Baja Dewa Tanpa Akar menjadi harta karun ajaibnya yang paling hebat. Tentu saja, ia berharap harta karun ajaibnya dapat berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Yang tidak diduga Mouji adalah dia hanya berhasil mengukir 5 segel sebelum dia tidak mampu mengukir satupun. Pada saat ini, Dewa Baja Tanpa Akar berubah cepat sesuai dengan bentuk keinginannya. Dalam waktu singkat, batasan-batasan yang dia tulis disembunyikan di dalam pangkalan Baja Dewa Tanpa Akar. Mouji buru-buru memuntahkan setegup darah yang mengalir ke tombak itu. Tombak ini miliknya dan dia tidak akan pernah memberikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, memurnikannya dengan darah esensi bahkan lebih mudah. Beberapa jam berlalu, dan tombak sepanjang 3 meter melayang di depannya. Tombak itu berwarna hitam ke abu-abuan, dan tidak lagi memiliki aura Baja Dewa Tanpa Akar. Mouji membuka tangannya dan tombak itu mendarat di tangannya. Perasaan nyaman muncul dari lubuk hati Mouji. Seolah-olah tombak ini telah ada di tangannya sejak awal waktu. Bila tombak itu masih berbentuk setengah bulan, Mouji berdiri dan melambaikan tombaknya dengan ringan. Ruang itu tampak terkoyak oleh tombaknya, dan pemahaman jernih muncul dalam benaknya. Meskipun itu hanya ayunan ringan tombaknya, Mouji tetap merasa seolah-olah semua kehendak spiritual dan tekat di sekelilingnya sedang dipotong oleh tombaknya. Setelah beberapa saat, perasaan ini menghilang. Mouji sangat terkejut. Sungguh seni sakral yang kuat. Dia tahu bahwa ketika air keberuntungan menyatu dengan tombak, itu akan memberinya seni sakral. Namun, dia tidak menyangka bahwa air keberuntungan akan memberinya kejutan sebesar itu. Kemampuan ilahiyah ini sebenarnya adalah spirit suffering, yang dapat memutuskan semua kehendak ilahiyah dan keinginan-keinginan di sekeliling. Dalam pertarungan kekuatan magis, ini akan menjadi kartu trufnya. Selama dia menggunakan spirit suffering, dia akan mampu memutuskan kendali pihak lain atas seni sakral tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Tidak peduli seberapa singkat waktu ini, itu sudah cukup bagi Mouji untuk melakukan banyak hal. Tombak ini masih disebut tombak berbobot setengah bulan. Mouji menyimpan tombak berbobot setengah bulan dengan puas. Ini adalah harta ajaib yang telah lama ia sempurnakan, dan tombak berat ini tidak mengecewakannya. Mengambil risiko untuk pergi ke Dew Drop God City telah membuahkan hasil. Meskipun Halbert berbobot setengah bulan miliknya hanyalah perlengkapan Dewa tingkat rendah, Mouji tidak mempermasalahkannya. Harta ajaibnya ini dapat ditingkatkan. Ledakan, suara gemuruh terdengar di udara. Suara Cibing terdengar, Mouji, aku akan menyerbu ke panggung Raja Dewa. Ikuti aku. Baiklah. Mouji segera menjawab. Dia baru saja menempa Half Moon Weighted Halbert miliknya dan dia bahkan yakin bisa bertarung melawan Dewa Surgawi tahap akhir. Setelah beberapa saat, Cibing dan Mouji sudah jauh dari ngarai tersembunyi tempat mereka berkultivasi. Di area yang luas, Cibing memberi isyarat kepada Mouji sebelum duduk bersila untuk menyerbu ke panggung Raja Dewa. Mouji mulai memasang segala macam susunan pertahanan, susunan pertahanan, dan susunan pengumpul energi di sekelilingnya. Semua kristal Dewa yang ada padanya dilemparkan ke dalam susunan pengumpul roh oleh Mouji. Dalam hal Arai Dao, Cibing sungguh bukan tandingan Mouji. Pada saat ini, energi spiritual Dewa di atas kepala Cibing telah membentuk pusaran air. Hukum ruang mulai berfluktuasi dengan cepat. Aliran hukum langit dan bumi diaktifkan oleh Cibing dan mulai menyatu dengan spiritualitas Daonya. Binatang-binatang iblis di sekitar ketakutan oleh perubahan hukum ini dan mereka buru-buru mundur. Setengah hari kemudian, hukum ruang mulai menjadi lebih jelas dan spiritualitas Dao yang kuat mulai berkumpul di atas kepala Cibing. Energi spiritual Dewa yang lebih ganas tertarik ke arah Cibing saat pusaran air di atas kepalanya tumbuh semakin besar. Mouji buru-buru duduk dan mulai mengedarkan teknik fana abadi miliknya. Kesempatan ini terlalu sulit didapat. Jika dia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk berkultivasi, dia akan dapat menghemat setidaknya satu setengah tahun. Dua hari berikutnya Berlalu dan Cibing menelan pil biok dewa. Ledakan. Kilatan petir yang dahsyat menarik perhatian Cibing. Pada saat yang hampir bersamaan, kultivasi Mouji menembus dewa baru lahir level 5 dan melangkah ke dewa baru lahir level 6. Mouji menghela nafas lega dan berhenti berkultivasi. Mouji sangat puas karena dia mampu memanfaatkan kesengsaraan petir Cibing untuk naik dari dewa baru tingkat 5 ke dewa baru tingkat 6. Sekarang Cibing akan menghadapi kesengsaraan petirnya, dia perlu melindunginya. KKK. Kaca. Petir tebal berjatuhan. Cibing meraih pedang panjang dan menebas ke arah petir tersebut. Melihat petir yang dirobek-robek oleh Cibing, Mouji dapat merasakan aura Cibing semakin kuat. Setelah empat gelombang kesengsaraan petir berturut-turut, Mouji melihat bahwa Cibing hanya menderita luka ringan. Meskipun ini ada hubungannya dengan aura Cibing yang semakin kuat, Mouji sangat jelas bahwa ini menunjukkan betapa kuatnya Cibing. Saat itu, Pang Jie dari Sekte Fana Surgawi juga mengalami kesengsaraan petir Raja Dewa. Mouji merasa bahwa leluhur Pang Jie jauh dari sebanding dengan Cibing. Kekuatan Cibing pastinya diperoleh melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan petir yang tebal dan pekat terus berjatuhan, menyebabkan luka-luka Cibing makin parah. Energi spiritual dewa di udara tampak stagnan. Mouji merasa sedikit sedih. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh persiapan yang tidak memadai untuk kesengsaraannya. Ini karena dia tidak memiliki cukup kristal dewa. Jika dia memiliki cukup kristal dewa, kekuatan Cibing akan meningkat lebih cepat. Beberapa aura kuat mendekat dengan cepat. Jantung Mouji tersentak dan rasa bahaya menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa beberapa ahli merasa khawatir dengan kesengsaraan petir yang dialami Cibing dan ingin datang untuk melihatnya. Cibing juga tampaknya merasakan bahaya. Tiba-tiba dia bersiul keras dan hukum langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba hancur. Mouji bisa merasakan aura kuat muncul dari tubuh Cibing. Tekanan yang menghancurkan langit itu datang dan Mouji tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia sangat gembira karena Cibing telah melewati kesengsaraan petir Raja Dewa dan melangkah ke tahap Raja Dewa. Memang, ketika Mouji menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai area itu lagi, aura para ahli itu telah menghilang tanpa jejak. Sekarang setelah Cibing melangkah ke tahap Raja Dewa, Mouji merasa jauh lebih santai. Hari lain berlalu, Cibing keluar dari barisan pertahanan dan berkata kepada Mouji, Mouji, aku sudah melangkah ke tahap Raja Dewa. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada yang bisa dengan santai menindas kita, saudara-saudara. Selamat, saudari Bing. Mouji juga sangat bahagia. Dengan adanya Raja Dewa di sisinya, itu jauh lebih aman daripada sendirian. Ayo pergi. Kita kembali dulu. Aku perlu menyendiri untuk beberapa waktu guna menstabilkan kultifasiku. Cibing juga sangat senang. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, dia akhirnya berjalan menuju puncak. Meskipun ada banyak orang yang lebih kuat darinya di tingkat tahap Raja Dewa, setidaknya tidak ada seorang pun yang mencari masalah dengannya tanpa alasan. Sama seperti saat dia dipaksa bersembunyi di Koiling Win Canyon selama bertahun-tahun oleh seorang ahli God King. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi lagi. Hanya tersisa satu bulan hingga penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Pada hari ini, empat orang dan seekor binatang dewa berkaki tiga tiba di luar kota Nirvana Dao. Terlalu banyak orang yang menuju kota Nirvana Dao, dan terlalu banyak pula orang yang meninggalkan kota Nirvana Dao. Oleh karena itu, area di luar kota Nirvana Dao dipenuhi orang. Keempat orang ini adalah Mouji, Cibing, Cicuan, dan Dahuang. Binatang dewa berkaki tiga itu tentu saja adalah Suai Guo. Setelah beberapa bulan mengasingkan diri, kultifasi Cibing stabil di tingkat Raja Dewa 1. Kultifasi Mouji juga stabil di tingkat Dewa Baru 6. Adapun Dahuang, dia langsung menyerbu ke tahap Dewa Baru lahir level 7. Dia dapat dianggap berada di tahap Dewa Baru lahir tingkat lanjut. Satu-satunya yang tidak mengalami peningkatan adalah Suai Guo dan Cicuan. Bakat Cicuan rendah. Meskipun ia memiliki cukup energi spiritual Dewa dan Pil Dewa, peningkatannya masih sangat lambat. Ini pula sebabnya Cibing sudah menjadi Raja Dewa sementara Cicuan masih di Dewa Baru level 7. Mouji punya rencana. Jika dia bisa masuk Akademi Pembelajaran Nirvana, dia akan bertanya kepada Cicuan apakah dia bersedia mengubah teknik kultifasinya dan mengolah Dao Fana bersamanya. Betapa megahnya kota ini, Suai Guo yang sangat mencintai keramaian, juga terpana dengan kemegahan kota Nirvana Dao. Menara kota Nirvana Dao tingginya ribuan meter, dan ada jalan diok hijau selebar 300 meter yang mengarah ke gerbang kota. Itu karena terlalu banyak orang di sini. Kalau tidak, kota yang megah dan jalan hijau diok yang luas ini tidak akan begitu penuh sesak dengan orang, hampir tidak ada ruang kosong. Kota Nirvana Dao memiliki tembok kota. Namun, tembok kota ini tertutup oleh lapisan kabut. Mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Setiap orang yang datang ke kota Nirvana Dao hanya dapat melihat kata-kata kota Nirvana Dao. Tentu saja, kota Nirvana Dao adalah satu-satunya kota Dao di benua dewa, dan juga merupakan kota dewa kultifasi terbesar di benua dewa. Jika serikat pedagang tetes embun berada di kota Nirvana Dao, bahkan jika mereka melelang harta karun siantian puncak, tidak akan ada seorang pun yang berani bertindak kurang ajar di kota Nirvana Dao, jawab Cibing. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, yang aku khawatirkan adalah jika kita memasuki kota Nirvana Dao sekarang, kita mungkin tidak dapat menemukan tempat tinggal. Kaka, apakah kita akan terlambat? Bagaimana jika kakakmu tidak dapat mendaftar? Cicuan bertanya dengan cemas. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat tinggal, mereka dapat meninggalkan kota itu. Tentu saja tidak. Bahkan jika kamu datang sehari lebih awal, tidak akan terlambat selama kamu memenuhi syarat. Cibing menggelengkan kepalanya. Eh, jumlah slot untuk kultifator nakal telah mencapai 100. Mo Wuji berhenti. Dia melihat deretan pajangan besar di luar kota. Cibing juga melihat susunan tampilan. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu tidak masalah. Bahkan jika tidak ada slot lagi, Wuji masih bisa melakukannya. Mo Wuji merupakan Raja Pil Dewa tingkat 5, dan tertulis bahwa selama dewa yang baru lahir merupakan Raja Pil Dewa tingkat 5, mereka akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sebagian dari kalian seharusnya menjadi pembudidaya nakal, kan? Masih ada slot. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, jangan terlalu banyak memikirkannya. Bahkan orang terlemah di seratus teratas rock cultivator Dwelling Ground dapat mengalahkan dewa surgawi awal yang rata-rata. Seorang dewa baru lahir terkeke ketika mendengar kata-kata Cibing. Apa yang kau tahu? Tuanku adalah seorang ahli dalam daupil. Sekadar celah tidak ada apa-apanya. Suai Guo mendengus dengan nada meremehkan. Sekarang karena Mouji tidak menempatkannya di dunia abadi, dia hidup sangat bahagia. Ketika dewa baru lahir itu mendengar ini, dia memperlihatkan senyum aneh, seorang ahli dalam daupil. Keke, kamu akan tahu saat kamu pergi. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Mouji untuk bertanya lagi. Dia berbalik dan memasuki kerumunan. 988 Cibing tersenyum dan berkata, tidak peduli apapun, kamu tidak termasuk dalam daftar yang dibicarakannya. Kakak Bing, ayo kita cari tempat tinggal dulu. Mouji tersenyum. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Cibing. Jika seorang Raja Pil Dewa tingkat lima seperti dia tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana, maka itu akan terlalu konyol. Saya khawatir itu tidak akan mudah. Tidak perlu membicarakan tentang mencari tempat tinggal di kota Nirvana Dao, kita bahkan mungkin tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat. Cibing menggelengkan kepalanya. Mouji tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Jika dia tidak memiliki ahli seperti Cibing di sisinya, akan sangat sulit baginya untuk menemukan tempat tinggal. Ini karena dia tidak berani mengeluarkan pil untuk ditukar. Tetapi sekarang, dia yakin akan sangat mudah baginya untuk menemukan tempat tinggal. Kota Nirvana Dao adalah kota kultivasi terbuka. Siapapun bisa masuk atau keluar. Tidak ada batasan waktu. Itu karena tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di sini. Setelah rombongan memasuki kota Nirvana Dao, hal pertama yang mereka lihat adalah lima patung dewa. Patung-patung dewa ini tampak memiliki kehidupannya sendiri karena berdiri tegak di pintu masuk kota Nirvana Dao. Sepertinya seluruh kota Nirvana Dao berada di bawah perlindungan kelima patung dewa ini. Mouji melihat banyak kultivator membungkuk hormat ketika mereka melewati patung dewa tersebut. Bahkan Cibing membungkuk sedikit sebelum mengikuti Mouji melewati patung dewa. Suai Guo dan Dahuang adalah pemimpin Mouji. Karena Mouji tidak tunduk, mereka tentu saja tidak akan melakukan apapun. Kurangnya sapaan Mouji tampaknya tidak aneh. Ada banyak kultivator seperti Mouji yang tidak membungkuk. Dia bukan satu-satunya. Setelah melewati kota Dao, keinginan spiritualnya langsung terhalang, tetapi penglihatannya tidak terhalang sama sekali. Lagi pula, selain orang-orang seperti Mouji dengan mata spiritualnya, tidak banyak orang yang bisa melihat menembus dinding. Seperti dugaan Mouji dan Cibing, rumah-rumah pedagang yang mereka lewati semuanya dipenuhi orang. Ada pun pavilion pil dan pavilion smith, bahkan lebih ramai lagi. Di mata Mouji, bagaimana ini bisa menjadi kota Dao dunia dewa? Ini adalah pertemuan besar. Kelompok itu tidak berjalan jauh sebelum mereka melihat dua alun-alun besar. Di sebelah kiri alun-alun, ada beberapa panggung yang sedang bertempur. Riak hukum pertempuran bisa dirasakan. Meskipun sangat samar, Mouji dan yang lainnya bisa merasakannya. Arena duel seleksi penggarap nakal Akademi Pembelajaran Nirvana. Beberapa kata besar didirikan di luar alun-alun. Jika kamu bukan seorang raja pil dewa tingkat lima, akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan tempat dalam pertempuran seperti itu. Cibing menatap kerumunan yang padat itu dan mendesah. Budidaya itu sulit. Sumber daya terbatas, tetapi ada banyak orang yang memperebutkannya. Peluang hanya akan diberikan pada sejumlah kecil orang saja, sementara sebagian besar orang akan menghilang dalam kurun waktu yang tak berujung. Ada begitu banyak orang. Cicuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Kedua plaza di kota Nirvana Dao ini pastinya berada di level raksasa. Bahkan jika sejuta orang masuk, itu akan tetap sangat luas. Sekarang, alun-alun di sebelah kiri dipenuhi orang. Beberapa orang yang telah tiba sebelumnya telah mendirikan tempat tinggal spiritual yang indah untuk sementara waktu. Sebaliknya, meskipun ada banyak orang di alun-alun di sebelah kanan, namun tidak seramai alun-alun di sebelah kiri. Kota Nirvana Dao tidak membatasi akses masuk dan keluar. Orang-orang ini tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Mereka hanya dapat tinggal di alun-alun kota Nirvana Dao, jelas Cibing. Mengapa kedua kotak ini tidak digabung menjadi satu? Mengapa tidak ada hunian ilahi di sisi kanan alun-alun? Bukankah seharusnya alun-alun di sebelah kanan lebih luas? Cibing berkata, apakah kamu melihat pagoda tinggi di tengah alun-alun di sebelah kanan? Pagoda-pagoda tersebut adalah pagoda penilaian berbagai tau. Semua Raja Dao harus pergi ke pagoda itu jika mereka ingin mendapat pengakuan dari Raja Pil Dewa. Uji, nanti kalau kamu ingin menjadi Raja Pil Dewa, kamu juga harus pergi ke sana. Pagoda-pagoda ini adalah menara kehormatan dao yang dibangun oleh Akademi Pembelajaran Nirvana. Kalian hanya dapat tinggal di sini, tetapi kalian tidak dapat mendirikan tempat tinggal spiritual apapun. Cicuan mendesah, jika kita datang lebih awal, kita mungkin bisa menemukan tempat untuk mendirikan tempat tinggal spiritual. Mouji menepuk bahu cicuan, tidak perlu bagi kita untuk mencari. Ada rumah peristirahatan di seberang sini. Ayo masuk dan lihat-lihat. Mouji mengacu pada Gat Joy Rest House di seberang alun-alun. Gat Joy Rest House tampak sangat megah. Selain itu, letaknya di pinggiran menara Dao Honor. Paling tidak, dia tidak perlu bepergian terlalu jauh. Tetapi, cicuan jelas merasa bahwa akan sangat sulit untuk menemukan tempat tinggal di rumah peristirahatan. Ayo kita pergi dan melihat-lihat dulu. Cibing tiba-tiba berkata. Dia tampaknya mengerti ide Mouji. Dengan kecerdasan Mouji, mustahil baginya untuk tidak tahu bahwa rumah peristirahatan besar seperti Gat Joy Rest House pasti tidak punya tempat untuk menginap. Karena Mouji ingin melihatnya, itu berarti Mouji mempunyai idenya sendiri. Tak hanya tampak mewah dari luar, Gat Joy Rest House juga memancarkan nuansa megah setelah memasuki Rest House tersebut. Berdiri di aula yang luas di lantai pertama, orang bahkan bisa merasakan bahwa langit tidak terpisahkan. Hal itu memberi orang perasaan riang dan santai. Teman-teman Dao, aku benar-benar minta maaf. Tidak ada lagi kamar kosong di sini. Sebelum Mouji sempat bertanya, petugas rumah peristirahatan itu maju sambil tersenyum. Mouji buru-buru berkata, aku di sini untuk mencari seorang teman. Dia sudah berada di tahap akhir Raja Dewa dan dia datang ke sini setengah tahun yang lalu. Kami hanya sepakat untuk bertemu di Wisma Dewa. Aku terlambat beberapa bulan, jadi aku tidak tahu di kamar mana dia menginap. Bolehkah aku bertanya bagaimana cara memanggil teman sahabat Dao? Ketika pelayan itu mendengar bahwa Mouji datang untuk mencari teman, dia buru-buru bertanya. Mouji berkata dengan canggung, dia pasti menggunakan nama Samaran. Bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan tahu. Kau hanya perlu memberitahuku di mana kultifator tahap Dewa Raja akhir itu tinggal. Petugas itu berkata dengan ekspresi gelisah, teman tahu ini, aku tidak dapat membantumu dalam hal ini. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa ada lebih dari satu kultifator tahap Raja Dewa di rumah peristirahatan kita. Bahkan jika hanya ada satu, aku tidak akan dapat membocorkan informasi apapun tentang tamu kita. Kalau saja tidak ada Raja Dewa Cibing di sisinya, pelayan ini mungkin sudah mengabaikan Mouji. Mouji mengeluarkan sebotol pil dan menjejalkannya ke tangan pelayan itu, teman Dao, kau hanya perlu memberitahuku tentang tiga mendiang Raja Dewa yang tinggal di sini setengah tahun yang lalu. Aku akan pergi mencarinya sendiri. Jika aku tidak dapat menemukan tiga dari mereka, aku akan menunggu temanku di luar. Pil penguras Dewa Elemental. Ketika pelayan ini melihat fas berisi pil milik Mouji, jantungnya berdebar kencang. Tanpa sadar, dia menerimanya. Pil Dewa Element Penguras sendiri bukanlah pil tingkat tinggi. Ini karena pil itu adalah pil Dewa Tingkat 1. Namun, pil Dewa ini memiliki kegunaan yang sangat penting. Pil ini dapat membantu para kultifator Dewa Baru untuk maju ke tingkat berikutnya. Petugas ini saat ini berada di Dewa Baru Lahir Level 6. Dia hanya selangkah lagi dari Dewa Baru Lahir Level 7. Dapat dikatakan bahwa dengan fas pil penguras Dewa Elemental ini, dia pasti dapat melangkah ke Dewa Baru Tingkat 7. Jika itu adalah pil lain, pelayan ini mungkin akan mempertimbangkannya. Namun dengan pil Dewa Element penguras di depannya, pelayan ini tidak dapat lagi mempertimbangkannya. Pil ini relatif sulit dibeli di toko pil. Kalaupun berhasil dibeli, kualitasnya sangat rendah. Biasanya, saat pil Dewa Elemental penguras muncul, pil itu akan dibeli oleh sekte atau klan besar. Sama seperti buah Dewa Baru Lahir. Buah Dewa Tingkat 1 bisa jadi lebih berharga daripada banyak herba Dewa Tingkat 5. Kalau begitu, aku hanya bisa memberitahumu tentang tiga orang. Lagipula, kau tidak boleh memengaruhi tamu manapun. Kalau tidak, aku juga akan sial. petugas itu berkata dengan lembut. Ini adalah kota Nirvana Dao. Dia tidak takut Mowuji akan berbuat jahat. Dia hanya takut Mowuji akan memengaruhinya. Lagipula, bukan tugas muda untuk merekrut petugas di Gat Joy Rest House. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menghabiskan lebih dari setengah waktu dupa, kata Mowuji dengan percaya diri. Mendengar bahwa Mowuji akan menghabiskan waktu paling lama setengah jam, petugas ini pun merasa lega. Ia membolak-balik catatan dan berkata dengan lembut, kamar 51A, Sun Chun. Pindah setengah tahun yang lalu. Dibayar per bulan. Kamar 121A, One Flying Board. Dipindahkan tujuh bulan lalu. Dibayar setiap setengah tahun. Kamar 73A, Jin Yong Wu. Dibayar selama setahun. Pindah enam setengah bulan yang lalu. Mowuji mengepalkan tangannya dan berkata, Terima kasih banyak. Aku akan pergi melihatnya. Tunggu, saya akan menemani Anda. Petugas itu masih sedikit khawatir. Bagus juga. Kalau begitu, ayo kita ke kamar 73A. Juntian Wu ini sepertinya temanku. Mowuji memilih Juntian Wu karena Juntian Wu telah membayar selama setahun. Selain itu, dia tinggal di kamar A. Tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa dia orang kaya. Kamar 73A berada di lantai 12 Gat Joy Rest House. Setelah Mowuji dan kawan-kawan tiba, dia tidak meminta petugas untuk menyentuh pembatas. Sebaliknya, dia meminta petugas untuk menunggu di luar seperti Cibing dan kawan-kawan sementara dia sendiri yang menyentuh pembatas. Yang keluar adalah seorang kultifator setengah baya yang agak murum dan kurus. Dengan sekali pandang, Mowuji bisa tahu bahwa kultifasi orang ini seharusnya berada di puncak tahap Raja Dewa. Siapa kamu? Mengapa kau muncul di pintu masuk Gua Abadiku? Saat Jin Yongu melihat Mowuji, seorang dewa baru, menyentuh batasannya, keraut wajahnya langsung berubah dingin. Akan tetapi, tatapannya segera tertuju pada Cibing dan dia tidak meneruskan perbuatannya. Jantung petugas itu berdebar kencang. Jelas, ini bukan orang yang dicari Mowuji. Dia hanya bisa berharap tamu ini lebih murah hati dan tidak keberatan dengan gangguan tiba-tiba Mowuji. Mowuji langsung mengambil vas biok dan menyerahkannya kepada Jin Yongu, teman Dao Jin, lihatlah pil ini. Jin Yongu tidak mengizinkan Mowuji memasuki kamarnya. Sebaliknya, ia meraih vas biok Mowuji dan mengamatinya dengan kehendak spiritualnya. Seketika, wajahnya berubah dan jantungnya mulai berdebar kencang. Ini sebenarnya adalah pil penahan dunia dengan kualitas unik. Pil pembawa dunia sekaran besar untuk maju ke tahap dewa dunia. Pil dewa seperti itu sangat langka. Kita harus tahu bahwa meskipun dia tidak datang ke kota Nirvana Dao untuk mendapatkan pil worldbearing, namun pil worldbearing adalah apa yang paling dia butuhkan. Alasan mengapa dia tidak bermaksud mencari pil worldbearing adalah karena pil itu sangat sulit ditemukan. Meskipun pil worldbearing hanyalah pil dewa tingkat 4, pil itu tidak hanya sulit dibuat, tetapi juga membutuhkan ramuan dewa tingkat atas, buah cahaya bulan. Meskipun buah cahaya bulan tidak selangkap bunga dewa giyok bening, namun tetap saja sangat langka. Ramuan dewa ini bergantung pada kekuatan bulan untuk tumbuh. Ramuan itu tidak dapat membiarkan sinar matahari mengenainya. Bahkan jika dia menemukan buah cahaya bulan, tanpa raja pil dewa tingkat 5, akan sulit meramu pil penopang dunia tingkat 4, apalagi pil kelas 1 yang unik. Apa yang kau ingin aku lakukan? Jin Yong-woo langsung mengerti maksud mau uji. Dia menatap mau uji dan bertanya. 989. Kami yang sedikit ini tidak punya tempat tinggal, jadi Anda bisa memberi kami kamar. Tentu saja, aku masih membutuhkan 500 ribu kristal dewa bermutu tinggi, kata mau uji dengan tenang. Jika pil world bearing dengan mutu unik di lelang, harganya pasti akan selangit. Mau uji hanya ingin Jin Yong-woo membayar 500 ribu kristal dewa bermutu tinggi dan menyerahkan kamar itu. Jin Yong-woo tampak tidak ragu sama sekali saat berkata, baiklah, aku akan pindah sekarang. Kamar ini akan menjadi milikmu. Motif utama Jin Yong-woo datang ke kota Nirvana Dao adalah untuk membantunya maju ke tahap dewa dunia. Sekarang, saat pil penahan dunia dengan mutu unik diletakkan di depannya, dia akan menjadi orang bodoh jika tidak menerimanya. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa mau uji menambahkan 500 ribu kristal dewa bermutu tinggi. Bahkan jika mau uji meminta lebih, dia tidak akan ragu untuk menukarnya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Dao Fran Jin. Mau uji mengepalkan tangannya dan berkata, dia memiliki world channel dan hampir semua pil world bearing yang dibuatnya memiliki mutu yang unik. Ini juga karena Cibing ada di sisinya. Jika bukan karena Cibing, mau uji tidak akan berani secara terbuka menggunakan pil pembawa dunia untuk ditukar dengan tempat tinggal. Di bawah tatapan tercengang petugas, mau uji, Cibing dan rekan-rekannya memasuki kamar A73. Cibing juga sedikit terdiam. Hanya orang seperti mau uji yang akan menggunakan pil pembawa dunia untuk ditukar dengan tempat tinggal. Buah cahaya bulan yang dia gunakan untuk meramu pil pembawa dunia bahkan diberikan kepadanya olehnya. Gat Joy Reshaus dianggap sebagai rumah peristirahatan kelas atas di kota Nirvana Dao. Kamar A dianggap sebagai rumah peristirahatan kelas atas. Kamar A73 memiliki total empat kamar. Mau uji mengambil satu kamar, Cibing dan Cicuan masing-masing mengambil satu kamar, dan Dahuang dan Suaiguo mengambil satu kamar. Cibing baru saja naik ke tahap Raja Dewa belum lama ini. Begitu memasuki ruangan, dia langsung menyendiri untuk menstabilkan kultivasinya. Cicuan menghabiskan beberapa hari terakhir bersama Dahuang. Berkat pengaruh Dahuang, dia juga memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi. Hanya Suaiguo yang bebas. Ia ingin mengikuti mau uji jalan-jalan. Namun, setelah mau uji memasang pembatas di ruangan itu, ia bahkan tidak membawa Suaiguo. Tak berdaya, Suaiguo hanya bisa berkultivasi dengan Dahuang. Tentu saja, mau uji tidak akan membawa Suaiguo keluar. Dia ingin pergi ke Nirvana Dao Plaza untuk memverifikasi gelar Dewa Pil Raja tingkat lima miliknya. Kota Nirvana Dao sangat aman. Cibing tahu bahwa mau uji tidak diragukan lagi adalah Raja Pil Dewa tingkat lima. Karena itu, dia tidak perlu menemani mau uji ke Nirvana Dao Plaza. Saat melewati alun-alun di sebelah kiri, mau uji sengaja berhenti sejenak. Setidaknya ada satu hal yang dikatakan oleh kultivator di luar kota itu dengan benar. Para kultivator dewa baru lahir di panggung pertempuran di depannya semuanya sangat kuat. Di 30 panggung pertempuran, mau uji bahkan melihat seseorang yang kekuatannya tidak lebih lemah dari 10 orang jahat sarang domain dewa, Wu Liang. Akan tetapi, setelah ia melangkah ke alam dewa baru level 6, Wu Liang tidak lagi menjadi ancaman baginya. Tepat saat mau uji bersiap untuk pergi, dia melihat seorang kultivator dewa baru lahir level 7 dibelah menjadi dua oleh dewa baru lahir lingkaran besar yang meninggalkan hanya roh primordialnya. Roh primordial yang ketakutan itu berusaha sekuat tenaga untuk menyatu dengan tubuhnya yang hancur. Namun, serangan pedang dari Yesiwen memiliki aura tanda dao yang lebih tinggi daripada miliknya. Tidak peduli seberapa keras roh primordialnya mencoba, ia tidak dapat menyatu dengannya. Namun, orang yang bertanggung jawab atas panggung pertempuran tidak terlalu peduli. Dia langsung menggunakan bola api untuk membakar dua bagian tubuh. Pada saat yang sama, dia berteriak, roh primordial tidak diizinkan untuk tetap berada di kota Nirvana Dao. Kalian memiliki waktu dua jam untuk meninggalkan kota Nirvana Dao. Roh primordial yang kesepian itu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas melarikan diri dari kerumunan. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka menjadi sangat tenang. Jelas, mereka telah melihat kejadian seperti itu terlalu sering. Mouji mendesah dalam hati melihat betapa sulitnya jalan ini. Setelah kompetisi ini, banyak sekali kultifator dewa baru yang akan mati di medan pertempuran. Selain itu, mereka yang berani maju ke panggung pertempuran biasanya punya beberapa gerakan. Setelah kompetisi duel penggarap nakal Akademi Pembelajaran Nirvana ini berakhir, akan ada sejumlah besar penggarap nakal yang relatif kuat. Benar saja, saat Mouji memikirkan hal ini, seorang kultifator lain terlempar keluar dari panggung pertempuran. Dewa baru lahir ini meledak di udara. Roh primordial dan tubuh jasmaninya berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada satupun yang tersisa. Mouji menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi berniat untuk menonton. Dia bergegas melewati panggung pertempuran dan menuju ke menara kehormatan Dao. Duel semacam ini hanya punya catatan menang dan kalah. Tidak ada batasan. Aneh kalau tidak banyak korban. Saat memasuki alun-alun di sebelah kanan, Mouji dapat dengan jelas merasakan bahwa area di depannya jauh lebih luas. Tujuh pagoda kaca tinggi dibangun sesuai bentuk biduk. Pagoda-pagoda tersebut membentuk sendok di atas persegi. Terlebih lagi, setiap pagoda kaca dibangun dengan gaya yang berbeda. Misalnya, pagoda Pildao tampak seperti tungku pil besar. Di depan setiap pagoda kaca, ada kata-kata yang mengambang di udara. Di depan pagoda Pildao, ada menara kehormatan Pildao. Selain itu, ada dao peralatan, dao susunan, dao jimat, dao sesat, dao penyihir dan jalan suci. Yang tidak diduga Mouji adalah bahwa dao penyihir ternyata memiliki menara di sini. Mouji terus-menerus melihat para kultifator memasuki berbagai menara kehormatan dao pil. Pada saat yang sama, ia juga melihat banyak kultifator dipindahkan keluar. Dia datang ke sini untuk memverifikasi dao pilnya. Meskipun dao arainya berada di level master arai dewa, kekuatan Mouji tetaplah dao pilnya. Kamu seorang pembudidaya nakal. Tepat saat Mouji berjalan keluar dari menara kehormatan Pildao, seorang kultifator berjubah kuning maju dan bertanya. Mouji menatap ragu pada kultifator berjubah kuning ini. Dalam hatinya, dia berpikir, aku belum pernah mendengar ada orang yang perlu mendaftar untuk mendapatkan verifikasi dao pil mereka di menara kehormatan dao pil. Benar sekali, aku seorang kultifator nakal. Mouji mengangguk. Lalu, kamu adalah ahli pemurnian pil tingkatan apa? Kultifator berjubah kuning itu bertanya lagi. Mouji berkata dengan lemah, tingkatan pemurni pil apa yang aku miliki adalah urusanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Kultifator berjubah kuning itu dengan santai mengeluarkan token Giyok. Dia menunjukkannya kepada Mouji dan berkata, saya orang yang bertanggung jawab atas penilaian dao pil aliansi kultifator nakal. Semua kultifator nakal yang mengikuti penilaian dao pil harus dicatat oleh saya. Kalau tidak, meskipun kau adalah penyuling pil dewa tingkat 4, kau tidak akan memenuhi syarat untuk ikut serta dalam seleksi internal. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Mouji dengan tenang. Jika kau adalah penyuling pil dewa tingkat 3, maka kau perlu membayar 20 ribu kristal dewa bermutu tinggi dan meninggalkan dua fas berisi pil dewa tingkat 3. Jika kau adalah penyuling pil dewa tingkat 4, maka kau harus membayar 50 ribu kristal dewa tingkat tinggi dan meninggalkan satu fas pil dewa tingkat 4, kata kultifator berjubah kuning itu kepada Mouji. Mouji tersenyum tipis, maaf, aku tidak punya kristal dewa dan tidak banyak pil dewa di tubuhku. Kultifator berjubah kuning itu tidak marah. Dia hanya mengeluarkan selembar kertas dan menunjukkannya kepada Mouji, kali ini, hanya delapan orang yang akan dipilih. Coba lihat dan lihat berapa banyak penyuling pil dewa tingkat 4 yang telah mendaftar. Izinkan aku beritahu kau, nama-nama di sini semuanya adalah penyuling pil dewa tingkat 4 yang telah disertifikasi oleh Menara Kehormatan. Aku belum mengeluarkan pemurni pil dewa tingkat 3. Masih ada lebih dari ini. Mengapa ada begitu banyak penyuling pil dewa? Seru, Mouji. Mouji tahu betapa sulitnya bagi seorang kultifator nakal untuk menjadi penyuling pil dewa. Jelas mustahil bagi semua orang untuk mengolah teknik abadi. Dia mengolah teknik abadi-abadi. Jika dia tidak memiliki pasir daunirwana emas, dia tidak akan bisa maju ke raja pil dewa tingkat 5. Tentu saja tidak banyak kultifator nakal. Kultifator berjubah kuning itu menyimpan kertas itu, jika kamu tidak mau membayar kristal dewa, lupakan saja. Akan tetapi, kami tidak dapat memastikan apakah Anda seorang pembudidaya nakal atau bukan, jadi Anda tidak dapat mewakili pembudidaya nakal dalam pemilihan tersebut. Mouji tiba-tiba mengerti. Dengan begitu banyak penyuling pil dewa tingkat 4, kebanyakan dari mereka berasal dari sekte besar. Demi mendapatkan satu atau dua tempat lagi, sekte-sekte besar ini akan membiarkan penyuling pil dewa mereka berpura-pura menjadi kultifator nakal. Namun, mungkin tidak ada satu atau dua pun penyuling pil dewa yang benar-benar menjadi kultifator nakal. Dengan kata lain, delapan penempatan bagi para pembudidaya nakal ini pada dasarnya diperuntukkan bagi sekte-sekte besar. Untungnya, dia telah naik ke tingkat 5 God Pilking. Kalau tidak, dia harus mengeluarkan kristal dewa. Mouji yakin ini hanya biaya masuk. Jika dia benar-benar maju ke penyuling pil dewa tingkat 4, jumlah kristal dewa yang harus dia bayarkan akan lebih mengejutkan. Apakah karena aku mendapat kehormatan sebagai penyuling pil dewa tingkat 4, tetapi aku masih harus membayar kristal dewa untuk seleksi? Suara Mouji mengandung sedikit ejekan. Benar sekali. Ria berjubah kuning itu menatap Mouji dengan tenang. Dia yakin Mouji akan membayar kristal dewa itu. Kesempatan seperti itu tidak sering datang. Bahkan jika peluangnya hanya 1%, seorang penyuling pil dewa tetap akan mencobanya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa masuk akademi pembelajaran nirvana. Bukankah dia melihat banyak penyuling pil dewa tingkat 3 mencoba peruntungan mereka di sini? Sayangnya, aku tidak punya satu pun kristal dewa. Setelah mengatakan itu, Mouji tidak lagi peduli dengan Ria berjubah kuning ini saat dia memasuki Menara Kehormatan Daupil. Ria berjubah kuning itu menatap kosong ke tempat Mouji menghilang. Dia bahkan tidak berani mempercayai matanya sendiri. Setelah sekian hari, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak mau bergabung dengan aliansi penggarap nakal demi kristal dewa. Apakah orang ini mengira bahwa dirinya adalah seorang penyuling pil dewa tingkat 5? Lagi pula, puluhan ribu kristal dewa tidaklah banyak bagi seorang pembuat pil. Setelah memasuki Menara Kehormatan Pil Dao, Mouji hanya melihat ruang meramu pil yang luasnya kurang dari 10 meter persegi. Selain dinding batu giyok putih, tidak ada apapun lagi di ruang pil itu. Dinding giyok putih itu dipenuhi dengan berbagai pil dewa tingkat 1. Di balik setiap pil, ada batas waktu. Ada juga beberapa petunjuk. Setelah meramu pil, seseorang harus menggunakan vas giyok yang disediakan di sini dan menulis nama seseorang di vas giyok tersebut. Mouji melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada tungku pil, ramuan dewa, atau api pil, dia dengan santai mengetuk pil dewa sejati baru lahir di dinding batu giyok putih. Batas waktu untuk pil dewa sejati baru lahir adalah 2 jam. Tak lama kemudian, pusaran transfer muncul di belakang pil dewa ini. Di atasnya, kata-kata 29 kristal dewa bermutu tinggi tertulis dengan jelas. Mouji menaruh 29 kristal dewa bermutu tinggi di atasnya. Tak lama kemudian, lebih dari 10 ramuan dewa bermutu rendah dan sebuah vas giyok dipindahkan. Sebelumnya, Mouji telah berpartisipasi dalam ujian peningkatan pagoda daopil dunia abadi. Meskipun metode penilaian ini berbeda dari pagoda daopil, namun metode ini mirip dengan pagoda daopil istana pencari surga. Penilaian pagoda daopil memiliki formula pil. Namun, tempat ini hanya memiliki nama pil. Mouji mengeluarkan tungku pil dan apinya. Pil dewa sejati yang baru lahir adalah pil dewa tingkat 1 dengan kualitas terendah. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, dia selesai meramu pil dewa sejati yang baru lahir. Setelah menyimpan Naschen Trugat pil ke dalam vas giyok, ia mengukir nama Rock Cultivator 2705 pada vas giyok tersebut. Setelah itu, ia meletakkan vas giyok tersebut ke dalam pusaran air transfer. Mouji khawatir Sekte Dewa Langit Tinggi mungkin sedang menunggunya di sini. Oleh karena itu, sebelum memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana, Mouji tidak ingin mengungkapkan namanya. Selain itu, nama yang digunakannya untuk penilaian ini tidak penting. Jadi, ia dengan santai menggunakan Rock Cultivator 2705. Mouji menunggu kurang dari satu menit sebelum sebuah token hitam mendarat di tanah. Pada token itu tertulis kata-kata Rock Cultivator 2705 Tier 1 God Pill Master. Setelah itu, sebuah tangga muncul di depannya. Mouji menduga bahwa ini adalah level berikutnya sebelum dia bisa mendapatkan sertifikasi sebagai ahli pil dewa tingkat 2. Dilihat dari penampilannya, setiap penyuling pil yang memasuki Menara Kehormatan Dao Pil akan dialokasikan ruang terpisah. 990 Seperti dugaan Mouji, lantai kedua juga merupakan rumah kosong. Namun, pil-pil di atasnya semuanya adalah pil dewa tingkat 2. Terlebih lagi, ukuran rumahnya menjadi dua kali lipat. Dalam waktu setengah dupa, Mouji dengan mudah meramu sejumlah pil dewa akumulasi hujan dan memperoleh sertifikasi penyuling pil dewa tingkat 2. Setelah itu, ia memasuki level ketiga dan menghabiskan waktu untuk meramu pil dewa roh kesusahan lainnya. Sekali lagi, ia memperoleh sertifikasi penyuling pil dewa tingkat 3. Pada saat Mouji mencapai tingkat keempat, dia hanya menggunakan kurang dari 2 jam. Ini terjadi setelah ia melambat. Jika ia mempercepat langkahnya, ia akan mencapai level keempat dalam waktu 1 jam. Dari tingkat pertama hingga tingkat keempat, selain ukuran rumah dan nilai ramuan dewa yang digunakan untuk meramu pil, tidak ada perubahan lain. Untuk tingkat keempat, Mouji memilih pil dewa kehidupan suan. Ini adalah pil dewa yang dapat membantu menstabilkan hati dao seseorang. Tidak dianggap terlalu sulit untuk meramunya. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan dewa. Namun, ini bukan masalah bagi Mouji. Bagaimanapun, dia adalah yang terbaik dalam memurnikan ramuan dewa. Meskipun Mouji sengaja menggunakan lebih banyak waktu, dia masih berhasil meramu enam pil dewa kehidupan suan tingkat tinggi dalam waktu 1 jam. Yang lain menghabiskan waktu untuk meramu lebih banyak pil. Namun, ia menghabiskan waktu untuk mengurangi kualitas pil. Awalnya, dengan kemampuan Mouji, dia bisa meramu sembilan pil dewa kehidupan suan tingkat unik dalam waktu yang bahkan lebih singkat. Mouji tidak ingin terlalu menonjol. Yang ia inginkan hanyalah kesempatan untuk masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Selama dia mencapai Nirvana Learning Academy, dia akan pergi dan melihat negeri manusia. Ketika pertama kali mendengar tentang negeri fana, Mouji memiliki firasat samar bahwa negeri fana akan memberikan bantuan yang tak tertandingi bagi dao fana miliknya. Perasaan ini semakin kuat dari hari ke hari. Baru setelah Mouji memperoleh pencerahan tentang dao fana, dia menyadari bahwa keinginannya untuk pergi ke tanah fana telah melemah secara signifikan. Sekarang setelah dia memutuskan untuk mencari waktu untuk membangun kembali dunia abadinya, perasaan ini tidak lagi diperlukan. Hal ini membuat Mouji curiga bahwa alasannya mengapa dia merasakan pentingnya tanah manusia adalah karena dia memiliki arah yang salah terhadap dao manusia. Pergi ke tanah manusia akan membuatnya menyadari bahwa apa yang dibutuhkan dunia abadinya bukanlah lima esensi unsur dari dunia luar, melainkan kesempurnaan hukum-hukumnya sendiri. Meski keinginannya untuk pergi ke negeri manusia makin melemah, Mouji tetap memutuskan untuk melakukan perjalanan ke negeri manusia di Akademi Pembelajaran Nirvana. Bagaimanapun, teknik abadi-abadi berasal dari tanah manusia Akademi Pembelajaran Nirvana. Jadi, dia dapat dianggap berasal dari garis keturunan ini. Terlebih lagi, Akademi Pembelajaran Nirvana Karena perubahan sikap ini, Mouji tidak perlu menonjol. Dia hanya perlu menjadi Raja Pil Dewa dan berpartisipasi dalam penilaian. Itu sudah cukup. Melihat token logam hitam di tangannya, ada rona emas samar, dan kata-kata di atasnya telah berubah, penggarap nakal 2705, ahli Pil Dewa tingkat 4. Mouji melangkah ke tingkat kelima menara kehormatan Pil Dao dengan rasa puas. Lantai kelima sama dengan empat lantai sebelumnya, tetapi luas rumahnya jauh lebih besar. Saat Mouji hendak memilih Pil Dewa tingkat 5 biasa, dia menatap kosong ke dinding Giyok Putih di depannya. Ketika dia meramu Pil di beberapa lantai pertama, dinding Giyok Putih itu dipenuhi dengan berbagai macam nama Pil. Namun, tidak ada nama Pil Dewa tingkat 5 di lantai 5. Di dinding Batu Giyok Putih, hanya ada satu Pil Dewa, Pil Naga Ungu 5 Cakar. Mouji mengamati sekeliling dengan saksama dan memastikan bahwa memang tidak ada nama Pil lainnya. Hanya ada satu Pil Naga Ungu Cakar 5. Tak berdaya, Mouji hanya bisa memilih Pil Naga Ungu 5 Cakar ini. Setelah Mouji memilih Pil Naga Ungu 5 Cakar, pusaran transfer dan jumlah kristal Dewa tidak muncul. Hanya ada sederet instruksi, gunakan huruf Giyok untuk menuliskan ramuan Dewa yang Anda butuhkan, lalu kirimkan ke pusaran transfer. Mouji menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Orang lain mungkin tidak tahu formula Pil dari Pil Naga Ungu 5 Cakar, tetapi dia tahu. Sebelumnya, dia berhasil menawar tungku Pil di pojok Yongying. Formula Pil 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 Naga Ungu 5 Cakar disembunyikan di tungku Pil itu. Di samping Pil Naga Ungu 5 Cakar, ada juga Pil Zinatur dan Pil Pertukaran Darah Kaca. Mouji belum pernah menggunakan Pil Penukar Darah Kaca sebelumnya. Namun, sejak ia mulai berkultivasi, Pil Zinatur telah banyak membantunya. Berdasarkan tanda Pil Naga Ungu 5 Cakar yang diperolehnya, itu pasti merupakan formula Pil tanpa tingkatan. Sekarang setelah muncul dalam penilaian Raja Pil Dewa Tingkat 5, bukankah ini berarti Pil Naga Ungu 5 Cakar adalah Pil Dewa Tingkat 5? Tidak perlu membicarakan hal lain. Jika para penyuling Pil diminta untuk menyediakan formula Pil mereka sendiri untuk penilaian di Menara Kehormatan Pil Daokota Nirvana Dao, berapa banyak orang yang akan memiliki formula Pil untuk Pil Naga Ungu 5 Cakar ini? Mouji tidak percaya bahwa semua pembuat Pil seperti dirinya, mereka cukup beruntung untuk mendapatkan formula Pil seperti itu. Saat pertama kali memperoleh Pil Naga Ungu 5 Cakar, Mouji hanya mengenali beberapa ramuan Dewa dalam formula Pil tersebut. Akan tetapi, beberapa yang dikenalinya pada dasarnya semuanya adalah ramuan Abadi Tingkat 9. Sekarang setelah dia menjadi Raja Pil Dewa Tingkat 5 dan memperoleh warisan Raja Pil Dewa Jubah Hijau, pengetahuannya terhadap ramuan Dewa telah meningkat pesat. Meski begitu, Mouji dapat mengenali beberapa ramuan Abadi Tingkat 9 dalam formula Pil Naga Ungu Cakar 5. Dia tidak mengenali sisanya. Perlu diketahui bahwa pengenalan ramuan Dewa oleh Raja Pil Dewa Jubah Hijau tampaknya telah menyentuh semua ramuan Dewa di bawah Tingkat 6 di seluruh benua Dewa. Meskipun dia memperoleh warisan God Pil King Green Robes, dia hanya mampu mengenali beberapa ramuan Abadi Tier 9. Satu-satunya kemungkinan adalah ramuan Dewa yang tidak dikenalinya semuanya berada di atas Tier 6. Jika memang begitu, maka Pil Naga Ungu 5 Cakar ini jelas bukan Pil Dewa Tingkat 5. Jika itu bukan Pil Dewa Tingkat 5, lalu mengapa ia ditempatkan di sini untuk penilaian Raja Pil Dewa Tingkat 5? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa penguji menara kehormatan Daupil tidak mengetahui formula Pil untuk Pil Naga Ungu 5 Cakar. Mereka ada di sini untuk menemukan formula Pil ini. Mouji menggelengkan kepalanya. Ia melihat sekelilingnya sekali lagi sebelum berbalik. Bahkan jika dia menyerahkan formula Pil dan pihak lain mengeluarkan ramuan Dewa, dia tidak akan bisa meramunya. Melihat Mouji berbalik dan pergi, beberapa tukang Pil di lantai atas menara kehormatan Daupil saling berpandangan. Seorang lelaki berwajah merah dengan jubah yin yang berkata dengan tidak senang, dari yang terlihat, penggarap jahat 2705 ini juga tidak mengetahui formula Pil untuk Pil Naga Ungu 5 Cakar. Aduh, kita pasti salah menilai. Anak ini bukan keturunan dari Eternal River Pildow. Orang lain mendesah. Duduk di kursi kehormatan adalah seorang lelaki tua dengan hidung pesek. Ia mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apapun. Saudara Jian, mungkinkah kamu punya pendapat yang berbeda? Melihat lelaki tua itu mengerutkan kening, lelaki berwajah merah itu bertanya dengan ragu. Walaupun lelaki berwajah merah itu tidak senang dengan perkataannya tadi, ketika dia berbicara kepada lelaki tua berhidung pesek itu, dia bersikap sangat hormat. Lelaki tua berhidung pesek ini bernama Jian Sa. Dia adalah ahli pemurnian pil terkuat di Akademi Pembelajaran Nirvana. Ia punya nama panggilan, Raja Pil Dewa Hidung Datar. Jian Sa berkata dengan sungguh-sungguh, berapa lama waktu yang dibutuhkan orang ini untuk naik dari level 1 ke level 4 dan memperoleh gelar ahli pil dewa tingkat 4. Bahkan belum 4 jam berlalu. Ini juga termasuk waktu untuk memilih pil dan memperdagangkan ramuan dewa. Semua orang di sini pasti telah mendalami pil dao setidaknya selama ratusan ribu tahun, bukan? Pernahkah Anda mendengar tentang pembuat pil yang dapat meramu 4 tumpukan pil dewa dalam waktu kurang dari setengah hari? Dan bahkan ada sejumlah pil dewa kehidupan suan tingkat 4. Tidak perlu membicarakan yang lain. Bahkan aku butuh setidaknya setengah hari untuk meramu setumpuk pil dewa kehidupan suan tingkat 4. Kecepatan meramu pil saya tergolong cepatkan. Tapi Rock Cultivator 2705 itu beberapa kali lebih cepat dariku. Seorang lelaki tua berwajah pucat dan tak berjanggut mendesah, jika benar-benar ada seorang pembuat pil yang mampu meramu pil dengan begitu cepat, maka itu pastilah keturunan dari dao pil sungai abadi. Jiansa menganggup dan berkata dengan suara rendah, teman dao siao benar. Kecepatan meramu pil orang ini, serta metode yang digunakannya untuk memurnikan ramuan dewa dan kemurnian bahan-bahan yang dihasilkannya, ada kemungkinan 80% bahwa dia adalah penerus dao pil sungai abadi. Pil naga ungu 5 cakar diciptakan oleh sungai abadi. Sebagai keturunan dari dao pil sungai abadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pil naga ungu 5 cakar? Mungkin pil naga ungu 5 cakar ini bukan pil dewa tingkat 5, lelaki tua tak berjanggut itu tampak sedikit ragu. Kali ini, sebelum Jiansa sempat mengatakan apapun, pria berwajah merah itu berkata, pil naga ungu 5 cakar jelas merupakan pil dewa tingkat 5. Beberapa ramuan dewa yang kami peroleh dari formula pil yang tidak lengkap semuanya adalah ramuan dewa tingkat 5, dan semuanya sangat berharga. Jelas, ini adalah pil dewa tingkat 5. Jiansa berkata, benar sekali, pil naga ungu 5 cakar tidak diragukan lagi adalah pil dewa tingkat 5. Jika kita ingin tahu apakah Rock Cultivator 2705 itu tahu tentang formula pil dari Five Clause Valet Dragon Pil, itu sangat sederhana. Kita hanya perlu memastikan apakah dia adalah keturunan dari Eternal River Pil Dao. Saudara Jian, bukan hanya Eternal River Pil Dao yang memiliki kecepatan meramu pil yang cepat. Ada juga kaisar pertanian dari negeri manusia di Akademi Pembelajaran Nirvana, kali ini, yang berbicara adalah seorang pria dengan hanya satu tangan. Dia tampak sangat muda, hanya saja, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, lengannya yang patah belum pulih. Meskipun pria ini tidak memiliki lengan, dia adalah Raja Pil Dewa yang terkenal di Akademi Pembelajaran Nirvana. Ia juga memiliki julukan lain, Raja Pil Dewa Lengan Tunggal. Sama seperti Raja Pil Dewa Hidung Datar, jika orang luar bisa meminta Raja Pil Dewa Lengan Tunggal untuk meramu sejumlah pil bagi mereka, itu bukan hanya sekadar keberuntungan, tetapi juga suatu kehormatan. Jiansa mengangguk, benar sekali. Hanya saja setelah kaisar pertanian meninggal, teknik yang diwariskan semuanya berjenjang rendah. Adapun warisannya, lebih penting, kecepatan meramu pil kaisar pertanian cepat, tetapi kualitas pil yang diramunya biasa saja. Ini karena pemurniannya tidak cukup baik. Pemurnian ramuan dewa pada Rok Cultivator 2705 ini jelas bukan berasal dari warisan kaisar pertanian. Cai He, aku serahkan masalah penyelidikan Rok Cultivator 2705 itu padamu. Jika dia adalah keturunan dari Eternal River Pil Dao, maka jangan membuatnya khawatir. Kirim saja beritanya kembali. Tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Rok Cultivator 2705 ini seharusnya ada di sini untuk mengikuti penilaian Nirvana Learning Academy. Dia tidak akan pergi dalam waktu dekat. Sekarang dia sudah menjadi ahli pil dewa tingkat 4, jika dia ingin mengikuti penilaian, dia hanya bisa menemukan aliansi penggarap nakal. Kamu bisa menggunakan aliansi penggarap nakal untuk menekannya. Baiklah. Pemuda berlengan satu itu menjawab. Namanya si Cai He. Pria berwajah merah itu terkekeh dan berkata, jika anak ini benar-benar keturunan kaisar pertanian, tetapi kita salah paham dan dia tidak mendapatkan gelar Raja Pil Dewa tingkat 5, dia mungkin akan terbangun dalam keadaan tertekan saat tidurnya.